pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia. Bapak-Ibu dan hadirin yang kami hormati, demi kelancaran jalannya seminar kali ini, izinkan kami menyampaikan terlebih dahulu tata tertib keikut sertaan dalam seminar ini. Yang pertama, Bapak-Ibu wajib mengisi daftar hadir pada laman s.id slash presensi webinar Upkris 3. ID peserta dalam webinar menggunakan nama asli lengkap peserta gelar yang diikuti nama institusi. Peserta mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung, kecuali apabila moderator mempersilahkan untuk berbicara. Pertanyaan dapat disampaikan secara langsung dengan cara raise hand pada saat acara berlangsung atau menuliskan pertanyaan pada kolom cat. Dan bagi peserta seminar, e-certificate akan diberikan kepada para peserta yang telah mengisi form pendaftaran. Dan sesaat lagi kita akan segera memulai acara ini. Tapi marilah kita mengawali dengan menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Untuk itu, hadirin dimohon berdiri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kita lanjutkan dengan doa bersama dan akan dipimpin oleh Bapak Arisul Ulumuddin MPD. Ya Rabbana, hari ini kami berkumpul secara virtual dalam webinar adaptasi pembelajaran di era New Normal dalam rangka Dies Natalis ke-39, Universitas PGRI Semarang. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Rabbana, dan selanjutnya marilah kita simak sambutan Rektor Universitas PGRI Semarang sekaligus membuka acara secara resmi. Yang terhormat Bapak Arisul Ulumuddin MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Direktur GTK Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Dr. Praptono MID. Yang kami hormati sahabat kami, pimpinan kami. Bapak Profesor Dr. Ingenior R. Eko Indrajit MSC MBA MPL MA. Beliau salah satu pengurus besar dan ketua SLCC pengurus besar PGRI. Yang kami hormati Bapak Ibu Pejabat Struktural, peserta webinar yang menurut daftar sebanyak 1.200, tapi jam ini mungkin belum semuanya, dari 105 perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swastasi Indonesia, dan 21 instansi pemerintah dan sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan. Kuji syukur, mari kita panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpaan rakyat, rahmat, dan hidayahnya. Sehingga pada hari ini dalam rangka memperingati Dies Natalis ke-39, Uniftas PGRI Semarang, dapat menyelenggarakan rangkaian seminar, serta kegiatan-kegiatan yang lain yang hari ini nampaknya sudah mencapai atau menuju puncaknya, dan insya Allah tanggal 23 kita akan melakukan acara puncak. Untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam rangkaian acara Dies Natalis ke-39. Secara khusus untuk hari ini kepada Bapak Direktur GTK Pendidikan Meningah dan Pendidikan Khusus Kemdikbud, Bapak Dokter Pravtono, dan Bapak Profesor Dokter Insinyur R. Eko Indrajit, ini Ketua SLCC PP PGRI yang luar biasa sebagai seorang pakar dan pengurus besar selalu menyertai kita. Demikian juga kami ingin sampaikan terima kasih pada seluruh peserta yang hadir pada hari ini. Bapak Dokter Pravtono, Bapak Profesor Eko Indrajit, Sekali lagi Prof Eko, saya ingin sampaikan terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, karena Pak Pravtono masih mungkin setengah sepuluh ya nanti. Perlu kami sampaikan bahwa KUPGRI saat ini sudah memasuki usia 39 tahun, usia yang tidak muda untuk umur manusia, tetapi masih muda mungkin untuk umur sebuah perguruan tinggi. Yang pasti pada usia-usia ke-39 atau pada usia ke-39, KUPGRI terus berupaya membangun, mengembangkan universitas ini untuk mencapai visinya yaitu menjadi universitas yang unggul dan bersyati diri. Berbagai upaya telah kita bersama-sama lakukan dengan sifitas akademika, sehingga Alhamdulillah posisi UPGRIS walaupun belum terlalu istimewa, terutama dari penilaian yang dilakukan oleh Kementerian, misalkan perengkingan termasuk perengkingan di Tridharma, Alhamdulillah UPGRIS pada posisi yang cukup baik. kita tidak saja masuk ke 100 besar secara umum, tetapi di bidang penelitian kita di posisi 66, pengabdian masyarakat di posisi 23, dan kemahasiswaan di posisi 27 dari perguruan tinggi non-fokasi. capaian ini adalah upaya yang dilakukan secara terus-menerus dengan harapan UPGRIS mampu menjadi universitas yang tidak saja menjadi kebanggaan PGRI, tetapi bagi masyarakat khususnya Jawa Tengah. kegiatan yang dilakukan pada DS Natali sekali ini mungkin tidak seperti biasa, karena kegiatan ini atau DS dilangsungkan di masa pandemi, maka berbagai kegiatan menyesuaikan dengan kondisi, termasuk pilihan tema yang digunakan atau dimanfaatkan dalam, atau dipilih ya mungkin untuk DS Natalis, sekalipun mengambil nilai UPGRIS yaitu peduli dan kreatif inovatif, namun karena di masa pandemi maka tema ini kita rumuskan menjadi peduli dan berinovasi di masa pandemi. Nah untuk itu berbagai kegiatan juga menyesuaikan dengan hal tersebut, termasuk seminar pada hari ini, dari rangkaian seminar yang sebenarnya ada tiga seminar yang diselenggarakan oleh universitas, dan ada empat belas seminar yang diselenggarakan oleh fakultas dan pasca sarjana dari rangkaian DS ini. Sehingga nyaris dalam dua bulan terakhir ini, hampir setiap minggu kita menyelenggarakan berbagai kegiatan akademik, menyesuaikan dengan kondisi saat ini, serta menyesuaikan dengan bidang-bidang yang ada di Universitas PGRI Semarang. Barangkali memang masalah kependidikan termasuk yang paling banyak, tidak saja seperti yang hari ini mungkin temanya sangat aktual, tetapi juga bahkan ada kegiatan-kegiatan yang sangat spesifik termasuk misalkan terkait dengan parenting. Karena Unitas PGRI Semarang bukan saja sebagai LPTK juga melakukan berbagai kegiatan seminar yang lain, baik di bidang ekonomi, teknik, maupun IPA atau Science. Nah untuk itu pada kesempatan yang baik ini kami juga ingin menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah menyelenggarakan kegiatan tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, akhirnya saya ingin menyampaikan sedikit terkait dengan seminar pada hari ini. ini nampaknya tema yang dipilih terkait dengan adaptasi pembelajaran di masa pandemi atau di era new normal. Prof. Eko saya kira sudah lama kita membicarakan hal ini, bahwa pandemi Corona mau tidak mau, suka atau tidak suka, pasti akan berefek atau berdampak terhadap pendidikan. PGRI Jawa Tengah berserta UPGRIS telah melakukan dua penelitian, dan penelitian awal memang menunjukkan guru masih sangat kesulitan menghadapi pembelajaran model BJJ. Namun pada pendidikan kedua setelah satu bulan lebih berjalan waktu itu, guru telah berupaya melakukan penyesuaian. Dan ini saya kira kita bersyukur para guru bisa menjadi pembelajar. Namun demikian efektifitasnya tetap saja belum bisa seperti yang kita harapkan, karena berbagai keterbatasan. Di samping waktu yang terbatas, sarana yang terbatas, terbatas kesiapan orang tua, kesiapan anak termasuk sarana yang dijeliti oleh orang tua, maka membuat capaian pembelajaran itu tidak bisa maksimal. Dalam penelitian dilakukan oleh PGRI hanya bisa mencapai 63,1%. Inilah yang saya kira menghadapi era new normal yang semula kita yakini pada bulan-bulan ini sudah menurun tetapi masih meningkat, sehingga dimungkinkan pandemi ini masih akan berlangsung beberapa waktu. maka agar efektifitasnya itu bisa kita jaga, nampaknya adaptasi pembelajaran ini perlu dilakukan, disiapkan oleh para guru di Indonesia. Namun demikian saya kira kita sadari tidak semua guru mampu melakukan adaptasi sendiri, maka berbagai upaya saya kira harus dilakukan agar materi kurikulum 2013 yang tidak mungkin diajarkan 100% bisa dipilih materi-materi yang esensial mana untuk bisa disampaikan, dan agar efektif bagaimana cara menyampaikan pembelajaran itu apabila masih juga harus dengan daring atau tetap muka dengan waktu yang sangat terbatas sehingga mungkin harus dengan blended sampai kepada evaluasinya. Mudah-mudahan hari ini nanti bisa ada pencerahan dari para narasumber kita yang luar biasa, sehingga bisa membantu para guru-guru kita dan kita semuanya agar pendidikan tidak menjadi bagian yang sangat dirugikan karena keadaan ini lalu kita tidak melakukan upaya-upaya agar efektivitas pembelajaran bisa lebih baik. Saya kira ini yang saya ingin sampaikan sekali lagi, terima kasih atas kekosertaan Bapak Ibu semua secara khusus kepada narasumber. Narasumber mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan nanti bermanfaat untuk kita semua dan untuk pengembangan pendidikan di Indonesia. Terima kasih akhirnya dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim webinar dalam rangka Dias Natalis ke-39 Unitas Pegeri Semarang dengan tema adaptasi pembelajaran di era new normal yang diselenggarakan dalam rangka Dias Natalis kubris dengan resmi saya nyatakan dibuka. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin peserta seminar yang kami hormati. Segera kita akan ikuti paparan materi dari para narasumber dan dilanjutkan dengan diskusi. Namun demi kelancaran diskusi dan izinkan kami menyampaikan kembali tata tertib keikutsertaan seminar ini. Dan Bapak Ibu sekalian pastikan Bapak Ibu mengisi daftar hadir pada laman S.id slash presensi webinar Upkris 3. Dan ID peserta dalam webinar menggunakan nama asli lengkap peserta gelar yang diikuti dengan nama institusi. Peserta mengaktifkan kamera dan menonaktifkan mikrofon selama webinar berlangsung kecuali apabila moderator mempersilahkan untuk berbicara. Pertanyaan dapat disampaikan secara langsung dengan cara raise hand pada saat acara berlangsung atau bisa menuliskan dalam kolom cat. E-sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi form pendaftaran. Dan hadirin peserta seminar yang kami hormati. Selanjutnya seminar akan dipandu oleh Ibu Dr. Sri Suciyati Emhung, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kerjasama Universitas PGRI Semarang. Disilahkan. Terima kasih Budiah. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para narasumber telah hadir di tengah-tengah kita. Profesor Doktor Insinyur Kadus Eko Indrajit MSC MBA MVL MA. Gelarnya panjang sekali. Direktur Smart Learning and Character Center Pengurus Besar PGRI. Kita hadir juga di tengah kita. Narasumber Bapak Doktor Murdi SHM Hum, Rektor Universitas PGRI Semarang. Dan saat ini kita masih menunggu kehadiran Bapak Doktor Praptono MED, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kemendikbud. Ibu dan Bapak selamat pagi semuanya dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Syukur kepada Tuhan yang maha baik yang telah mempertemukan kita secara virtual dalam webinar seri ketiga Universitas PGRI Semarang dengan tema Adaptasi Pembelajaran di Era New Normal. Di kesempatan awal ini, saya juga ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta yang datang dari berbagai wilayah di Indonesia, dari 105 perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta se-Indonesia, 21 instansi pemerintah dan sekolah, serta Undangan Pejabat Struktural Universitas PGRI Semarang. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Tahun Ajaran Baru 2020 tak lagi sama dengan tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada lagi tawa dan tangis peserta didik yang baru kali pertama menginjakkan kaki di sekolah. Saat ini kita berada pada tatanan baru, kebiasaan baru, beradaptasi dengan COVID-19 tidak terkecuali di bidang pendidikan. Tiga narasumber yang berkenan hadir pada webinar kali ini adalah tokoh-tokoh yang terlibat secara aktif di dunia pendidikan dan sangat kompeten di bidangnya. Ijinkan saya akan menyampaikan terlebih dahulu, memperkenalkan terlebih dahulu tiga narasumber kita pada hari ini. Yang pertama adalah Bapak Doktor Praptono. Putra asli Pare Kediri ini adalah alumni IKIP Surabaya. Beliau kemudian melanjutkan studi S2 di University of Leeds Inggris dan beliau lulus S3 dari Universitas Negeri Jakarta. Boleh jadi karena di Pare itu ada kampung Inggris, maka tidak mengherankan jika skor IELTS beliau 6,5. Kita mungkin juga perlu ikut berada di Pare untuk bisa berada di kampung Inggris belajar bahasa Inggris secara langsung. Ibu dan Bapak, karir Bapak Praptono ini luar biasa. Dimulai dari Kasih Penilaian Akreditasi, beliau kemudian menjadi Kasubdit Pembelajaran, Kasubdit Program dan Evaluasi, Direktur Pembinaan Guru Pendidikan Dasar, dan saat ini jabatan beliau adalah Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan, Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus. Kebijakan Pendidikan saya kira telah menjadi menu sehari-hari bagi beliau. Dan dengan karir beliau yang terus tekun di dunia pendidikan di Kemendikut, saya kira tepat beliau akan menyampaikan topik yang diberi judul Kebijakan Pendidikan di Era New Normal. Ibu dan Bapak, selanjutnya kita akan perkenalkan pembicara atau narasumber yang kedua. Beliau adalah Profesor Doktor Eko Indrajit. Prof Eko, Ibu dan Bapak yang saya hormati, adalah Utro Mantu dari Musikus Kenapaan Indonesia, Almarhum Bapak Arianto. Salah dua lagu ciptaan Pak Arianto, untuk tidak menyebut salah satu, adalah Desember Kelabu, yang juga dinyanyikan oleh Yunisara, dan juga Bunga Mawar, dinyanyikan oleh Novia Kolopaking. Jika Bapak dan Ibu seumuran dengan saya, saya yakin Ibu dan Bapak sangat familiar dengan kedua lagu itu. Istri beliau adalah penyanyi kenamaan, yaitu Mbak Lisa Arianto. Salah satu lagu yang sangat terkenal dari Mbak Lisa adalah Biarkan Orang Bicara. Saya hafal lagu itu Prof. Guru besar bidang komputer ini adalah Rektor Pradita University, dan gelar beliau yang sangat panjang itu, beliau peroleh dari S1 Institut Teknologi 10 November Surabaya. Gelar magister beliau ada empat. Yang pertama adalah MSC dari Harvard University, M. Phil dari Belanda, MBA dari Inggris, dan MA dari Swiss German University. Selanjutnya, dua gelar doktor beliau diperoleh dari University of the City Manila, dan dari Polandia. Saat ini Ibu dan Bapak ini luar biasa, beliau masih menempuh studi S3 di dua perguruan tinggi sekaligus, yakni studi doktor bidang teknologi pendidikan di Universitas Negeri Jakarta, dan bidang ilmu pertahanan di Universitas Pertahanan Indonesia. Beliau memiliki setidaknya 250 sertifikat kompetensi dan profisiensi dari berbagai lembaga terkemuka di dunia. Beliau juga seorang Youtuber, seperti Atta Halilintar, dengan akses Ekoji Channel. Saat ini beliau juga menjabat sebagai Ketua Ikatan Konsultan Teknologi Informasi, dan juga Direktur PGRI Learning and Character Center, Pengurus Besar PGRI. Luar biasa Ibu dan Bapak, dan CV-nya memang masih sangat panjang, tidak mungkin saya sebut, saya bacakan semuanya. karena waktu tiga jam tidak cukup untuk bisa menyampaikan keseluruhan dari CV beliau. Topik yang akan beliau sampaikan sangat pas dengan keahlian beliau, yakni pengelolaan pembelajaran berbasis IT di era New Normal. Selanjutnya Ibu dan Bapak, saya perkenalkan pembicara yang ketiga, Bapak Dr. Muhdi S.H. M. Hum. Ayah dari dua dokter muda ini adalah Rektor Universitas PGRI Semarang, beliau menyelesaikan pendidikan S1 di Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman Purwokerto, S2 Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro Semarang, dan menyelesaikan S3 Management Pendidikan di Pasca Sarjana UNES. mengawali karir sebagai dosen IKIP PGRI Semarang, beliau kemudian pernah menjadi Sekretaris Program Studi, pernah menjadi Ketua Program Studi PPKN, beliau juga pernah menjabat sebagai Wakil Dekan atau Pembantu Dekan 3 saat itu, FP IPS IKIP PGRI Semarang, Pembantu Rektor 1 IKIP PGRI Semarang, menjadi Rektor IKIP PGRI Semarang, dan ketika berubah menjadi Universitas, beliau juga menjabat sebagai Rektor Universitas PGRI Semarang. Beliau memiliki pengalaman berorganisasi yang sangat panjang, dimulai dari Sekretaris Bidang Advokasi dan Perlindungan Hukum PGRI Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris LKBH PGRI Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Bidang Cabang Khusus PGRI IKIP PGRI Semarang, Sekretaris Umum PGRI Provinsi Jawa Tengah, dan saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Pengurus Provinsi PGRI Jawa Tengah. Beliau saat ini juga menjabat sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah, Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Falah, Pengurus Daerah Muhammadiyah Kota Semarang, Pengurus Wilayah Muhammadiyah Provinsi Jawa Tengah, Sekretaris Jenderal Asosiasi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan Swasta Indonesia, atau ALPTKSI Pusat, Bendahara ALPTKSI Dewan Eksekutif Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kependidikan, Wakil Ketua PPTISI, serta Ketua Forum Rektor Perguruan Tinggi PGRI. Ibu dan Bapak, pengalaman kegiatan di luar negeri selain mengikuti Asian Council of Teachers di Thailand, Vietnam, Filipina, dan juga Brunei Darussalam, beliau juga pernah mengikuti studi singkat School Management and Child Right Classroom di Lund University, Sweden. Ibu dan Bapak yang saya hormati, demikian kurikulum VT dari ketiga pembicara kita pada pagi dan siang hari ini. Kami akan sapa dulu apakah Bapak Dr. Prabtono MED sudah berada di tengah-tengah kita? Belum. Jika belum, Ibu dan Bapak yang saya hormati, kita akan mulai dengan pembicara yang pertama, Bapak Profesor Eko Indrajit. Ibu dan Bapak, setiap pembicara akan mempresentasikan materi selama 20 menit kurang lebih dan akan dilanjutkan dengan tanya-jawab. Untuk tanya-jawab nanti, Ibu dan Bapak bisa menyampaikan secara langsung dengan kode raise hand atau menuliskan pertanyaan pada kolom cat. Pembicara yang pertama, Prof Eko Indrajit. Prof, sesuai SKB 4 Menteri, pembelajaran tatap muka hanya diperbolehkan di zona hijau. Itu pun dalam skala terbatas. Sayangnya, daerah berzona hijau itu hanya 6%. Sehingga zona yang di luar hijau masih merah, masih kuning, dan juga oranye masih 94%. Warna zona pun bisa berubah sewaktu-waktu, dari hijau ke merah dan sebaliknya. Kita juga tidak tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Artinya, pembelajaran akan lebih banyak dilakukan secara digital. Pembelajaran akan lebih lama dilakukan secara digital. Bahkan Pak Menteri mengatakan, permanen. Pandemi COVID-19 ini menjadi momen bagi dunia pendidikan untuk mempercepat proses transformasi ke pendidikan berbasis teknologi. Tantangannya adalah bagaimana menciptakan pembelajaran digital yang bermakna. Proses belajar dihayati baik oleh guru maupun peserta didik. Peserta didik yang benar-benar merasakan kehadiran guru walaupun pembelajaran dilakukan secara virtual. Ibu dan Bapak, kita persilahkan Prof. Eko Indrajit selama kurang lebih 20 menit berikut ini untuk menyampaikan materinya. Disilahkan Prof. Baiklah. Terima kasih untuk Ibu Wakil Rektor selaku moderator saya. Suara saya terdengar, Ibu? Terdengar, Bapak. Kalau presentasi saya terlihat di depan? Terlihat. Terima kasih. Oh, belum. Belum di share screen? Belum. Belum di share screen? Belum. Oh, sudah-sudah sekarang? Sudah. Sudah. Baik. Oke. Pertama, yang saya sangat hormati dan muliakan Bapak Rektor, Pak Doktor Mohdi, sahabat tercinta yang selalu bertemu sama-sama berjuang untuk dunia pendidikan di Indonesia. Wakil Rektor yang berkenan menjadi moderator saya, Bu Sri Suciati, yang sudah membocorkan identitas rahasia. Para guru besar, Sivitas Akademika Ugris, selamat Disnatalisnya untuk seluruh peserta yang pada hari ini bergabung. Saya mengucapkan terima kasih karena kembali diundang untuk sharing ke Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian mengenai adaptasi pembelajaran di era New Normal. Pertanyaan Bu Sri Suciati sebelum tadi dimulai presentasinya, itu jawabannya perlu dua semester, Bu Sri Suciati ya. Karena gimana cara engagement-nya baik, penggunakan IT ya. Tetapi ibaratnya orang belajar berenang, Bu Sri Suciati, ada dua cara orang belajar berenang. Yang pertama adalah dia belajar teori berenang dulu, kakinya dulu, minggu depan tangannya dulu, minggu depan lagi badannya, kemudian dibantu orang lain. Tapi ada cara kedua belajar berenang, dicemburin aja, lihat dia akan berusaha supaya tidak tenggelam. Nah nampaknya kita yang kedua nih Bu Sri Suciati ya. Istilah saya adalah kita ini semenjak tanggal 16 Maret ketika anak-anak diminta untuk pulang ke rumah belajar dari rumah, dan guru kembali ke kediamannya untuk belajar atau mengajar dari rumah. Itu saya istilahkan sebagai mendadak PJJ, Bu Sri Suciati. Mendadak PJJ. Jadi wajar tidak hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia berhadapan dengan hal yang serupa. Jadi Bapak Ibu sekalian, dunia pendidikan dipaksa, saya katakan dipaksa oleh keadaan karena adanya pandemi, untuk bertransformasi lebih cepat dari waktunya. Dan modelnya bergeser, dari evolusi menjadi revolusi gitu ya. Muhdi adalah salah satu saksi hidup bagaimana saya 20 tahun keliling kampus, 20 tahun keliling sekolah-sekolah mencoba agar IT segera diadopsi oleh sekolah-sekolah dan oleh perguruan tinggi. Namun nampaknya 20 tahun itu sulit sekali. Alasannya banyak sekali. Ada yang mengatakan itu bagus tapi untuk di kota besar bukan untuk di kota kecil. Ada yang mengatakan wah guru-guru kami belum siap sehingga harus di training dulu. Ada yang mengatakan secara pedagogi belum terbukti efektif. Ada yang mengatakan wah kami harus ngomong sama yayasan dulu nih perlu investasi dan lain sebagainya. 20 tahun nampaknya sulit bagi saya dan teman-teman untuk bisa mengubah paradigma supaya Indonesia bisa bersaing dengan negara-negara lain. Eh tiba-tiba ada sebuah mahluk namanya virus Covid-19. Dalam waktu seminggu secara masif seluruh Indonesia bicara mengenai PJJ, distance education. Sehingga benar yang dikatakan Jim Watson yang katanya sulit bagi seseorang itu mengubah pola pikir perilaku masyarakat. Lebih mudah lingkungan yang mengubahnya. Lebih mudah lingkungan yang sekarang mengubah kita. Saya lebih senang menggunakan kata transformasi daripada change atau perubahan. Karena dalam definisinya transformasi dikatakan irreversible change. Perubahan yang nggak bisa kembali lagi ke situasi awal. Jadi Ibu Sri Suciati yang pertama harus diterima oleh para stakeholder pendidikan adalah kita tidak akan kembali seperti awal semuanya. Tapi kita bertransformasi kepada sesuatu yang baru. Yang namanya new normal. So yogianya kalau ada yang baru itu kan kita senang ya. Dulu dikasih baju baru senang. Dikasih sepeda baru senang gitu kan. Ada tahun ajaran baru senang. Ya dapat sesuatu yang baru senang. Sekarang kita ada sebuah normal baru. Nah mestinya kita juga gembira menghadapinya. Jadi caranya sebenarnya menjawab pertanyaan Bu Suci yang banyak sekali itu jawabannya satu. Kuncinya adalah di mindset. Kuncinya adalah di pola pikir. Kalau kita masih menangisi masa lalu Bu Suciati maka kita akan selalu panik. Kita akan selalu ketakutan. Ya tetapi kalau kita melihat ke depan dengan semua yang baru. Apalagi Mas Menteri mempersilahkan Anda untuk merdeka gitu ya. Mestinya kita merasa penuh dengan semangat. Jadi kita istilahnya anak sekarang. Mari kita move on ke masa depan. Tidak usah lagi menangisi masa lalu. Masa lalu sudah berjalan sudah baik pada waktunya. Sekarang kita mempersiapkan semuanya ke masa depan. Demi generasi muda kita. Nah yang saya katakan tanggal 16 Maret sampai awal Juli. Sampai berakhirnya itu saya katakan sebagai tahapan mendadak PJJ. Kenapa? Karena kita dipaksa untuk pembelajaran jarak jauh. Siap atau tidak siap. Tanggal 16 Maret itu ada sekolah yang lagi mau UTS. Ada yang baru saja selesai UTS. Bahkan ada itu adalah minggu UTS. Tapi semua harus kembali ke rumah masing-masing. Jadi saya katakan mendadak PJJ. The Yogyanya yang kemarin baru mulai 13 Juli itu. Sudah naik tingkat di Indonesia itu. Dari mendadak PJJ. Jadi PJJ terencana. Kenapa? Karena Anda punya waktu 2 minggu sampai 1 bulan kan. Liburan untuk mempersiapkan tahun ajaran baru. Jadi sekarang seharusnya Bu Suciati kita sudah masuk di tahap 2. Yaitu PJJ yang terencana. Karena masih ada waktu libur kemarin untuk merencanakan. Nah nanti dari sini harapannya tahun depan kita masuk ke PJJ yang berkualitas. Karena kabarnya BSNP akan mengeluarkan standar PJJ. Nah kalau sudah baru nanti mungkin 2 tahun lagi. Kalau dikatakan oleh Mas Menteri akan permanen. Kita harus bisa mencapai world class PJJ. PJJ kelas dunia. Walaupun seluruh dunia juga lagi sama-sama belajar. Nah kalau Bapak Ibu melihat rangka yang saya buat ini. Paling bawah itu adalah harus adanya literasi dari PJJ. Nanti saya jelaskan apa yang dimaksud dengan literasi. Sementara dari atas harus ada pola pikir PJJ. Pola pikir PJJ itu berbeda sama sekali dengan pola berpikir model pendidikan klasik. Jadi banyak sekolah misalnya apa? Cuma memindahkan yang di kelas ke PJJ. Di kelas 4 jam, di PJJ 4 jam. Bapak Ibu melihat layar seperti ini 4 jam. Mata perih, telinga panas. Duduk terus jadinya tinggal tunggu ambilnya kapan katanya Ibu Suciati. Nah sementara ada riset yang mengatakan orang Indonesia itu tidak tahan lebih dari 30 menit. Melihat screen telekonferensi seperti sekarang ini. 30 menit. Setelah 30 menit mereka mulai membuka jendela lain. Membuka WA, membuka email, membuka Netflix, membuka Youtube, dan lain sebagainya. Jadi sama, peserta didik kita tidak lebih dari 30 menit konsentrasi. Habis itu dia sudah ngerjain yang lain. Dan guru-guru tidak tahu dia sedang membuka apa saja. Nah itu adalah pola pikir PJJ nanti kita lihat. Kemudian kalau literasi PJJ sudah ada, maka harapannya akan ada kultur PJJ di sekolah-sekolah atau di satuan pendidikan. Sementara satuan pendidikan, kepala sekolah harus mempersiapkan yang namanya tata kelola dan manajemen PJJ. Inilah kerangka yang saya kembangkan di PGRI Smart Learning and Character Center untuk bisa membawa sekolah-sekolah Indonesia, kampus-kampus di Indonesia menuju ke next level. Bertransformasi menuju PJJ yang lebih baik. Nah contohnya Ibu Suciati banyak pertanyaan begini Ibu Suciati. Gimana ya cara mengukur berhasil apa tidaknya PJJ? Kan begitu Ibu Suciati. Nah nanya ke saya begitu. Saya nanya balik ke yang bersangkutan. Dulu waktu merancang mata pembelajarannya gimana indikatornya yang Anda ukur? Kan begitu. Kok nanya ke saya gitu ya. Kan kita tahu ya kalau kita menggunakan Dick and Kerry atau Borg and Gall untuk systematic approach itu kan setelah menetapkan tujuan pembelajaran maka Anda harus mengembangkan instrumen untuk mengukurnya. Nah kalau Bapak Ibu Guru tidak menemukan cara untuk mengembangkan indikator keberhasilan peserta didik mencapai tujuan pembelajaran berarti tujuan pembelajarannya tidak realistis. Nah itu yang dikatakan oleh Mas Menteri silahkan masing-masing sekolah satuan pendidikan menetapkan tujuan pembelajarannya masing-masing. Karena kondisi PJJ di masing-masing satuan pendidikan akan berbeda-beda. Udah lupakan KI, KD, capaian pembelajaran yang harus tuntas itu. Karena dengan kondisi kristis seperti ini Anda bisa menetapkan tujuan pembelajarannya masing-masing. Yang rasional dan realistis. Jadi kalau Anda bertanya kepada kami gimana cara mengukurnya? Saya akan tanya balik. Dulu waktu mendesain ketemu gak alat ukurnya? Kalau gak ketemu berarti tujuan pembelajarannya tidak realistis. Jadi tahap satu dengan tahap dua itu isinya adalah rekursif di situ, iteratif istilahnya. Jadi kita harus membuat tujuan pembelajaran yang kita sendiri bisa mengukur keberhasilannya nanti dalam suasana PJJ. Ini salah satu pola pikir yang sampai sekarang masih banyak yang belum memahami mengenai hakikat dari pembelajaran berbasis distance education tadi. Kemudian ini, tools yang dipakai. Bapak Ibu sekarang kita harus bersyukur. Semua tools yang di depan ini dulu bayar semua kebanyakan itu oleh vendor-vendor. Jadi ya, untuk pertama kalinya Zoom, Webex, Google Mint, Google Hangout, kita bisa pakai secara gratis. Walaupun cuma 40 menit, 30 menit dimulai lagi. Dulu memakai ini semua kita harus berbayar. Tapi karena seluruh dunia masyarakat merasa bahwa kita harus bekerja sama memajukan dunia pendidikan, maka sekarang masih dibebaskan. Learning Management System, ada Moodle, Edmodo, Google Classroom, Microsoft 365, Schoology, dan lain sebagainya. Sekarang dibebaskan semua untuk Anda pakai. Kuis online, ada Kahut, ada Quisis, ada Mentimeter, ada ProProf, dan lain sebagainya. Sumber belajar, ada di Google, ada di Youtube, ada di Yahoo. Dari segi tools, dari segi teknologi, semua sudah tersedia. Jadi tidak ada alasan dari segi teknologi, kita tidak bisa. Satu-satunya teknologi yang mengganggu PJJ kita adalah koneksi infrastruktur dari internet itu sendiri. Tapi nanti mari kita lihat bagaimana cara mengatasi itu semua. Nah kalau saya tanya PJJ itu di Indonesia kapan dikenalkannya? Distance education itu kapan diperkenalkannya? Banyak yang mengatakan, oh baru-baru ini Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, distance education diperkenalkan sudah di Indonesia semenjak Universitas Terbuka berdiri. Itu tahun 1948 kalau nggak salah itu. Lah pertanyaannya itu kan belum ada internet waktu itu. Belum ada komputer. Ya. Dan Bu Suciati masih ingat nggak Bu? Dulu waktu Universitas Terbuka itu ngirim modulnya pakai apa Bu Suciati? Pakai apa dulu itu? Pakai PT POS gitu ya. Dikirim. Dikirim lewat POS modul itu. Kita ngerjain tugas kirim balik lagi pakai POS. Sesekali ada di televisi. Untuk melihat dosennya memberikan presentasi. Jadi itu tahun 1948 distance education sudah ada. Hingga sekarang. Sekarang tambah ada komputer dan internet. Nah semakinlah distance education itu berkembang. Nah inilah yang ingin saya gambarkan ke Bapak Ibu sekalian. Karena judulnya adalah adaptasi new normal. Ya. Distance education atau PJJ itu bisa diselenggarakan secara offline, online atau gabungan keduanya. Ya. Jadi dulu itu distance education zaman dulu, zamannya Universitas Terbuka baru berdiri. Itu semuanya offline. Sekarang sudah online. 100% atau ada yang hybrid. Campur antara online. Kadang-kadang ada tata muka di unit pembelajaran jarak jauhnya. Terus kalau kita bagi lagi menjadi kwadran berdasarkan teknologi, ada yang sifatnya sinkronus, ada yang sifatnya asinkronus. Sinkronus itu artinya pendidik dengan peserta didik berinteraksi pada saat yang sama. Seperti saya sekarang dengan Bapak Ibu sekalian, kita berinteraksi pada saat yang sama. Jadi modus kita sekarang ini adalah sinkronus dan online. Sementara dulu kalau anak-anak berada di dalam kelas, diajarkan oleh gurunya di dalam kelas sebelum pandemi, itu adalah sinkronus tapi offline. Ya. Sinkronus karena bisa saling berinteraksi pada saat yang sama, tetapi tidak menggunakan online, tidak menggunakan teknologi. Sementara kalau anak-anak dikasih tugas di rumah, mengerjakan PR berdasarkan catatannya tadi pagi, itu adalah asinkronus offline. Kenapa dikatakan asinkronus? Karena tidak berinteraksi dengan pendidiknya. Di rumah dia berinteraksi dengan buku-bukunya, dengan catatannya tadi pagi tanpa pakai komputer. Sementara jika anak-anak kita melihat YouTube, melihat rekaman-rekaman dari internet, melihat situs-situs yang sudah ada di internet, yang sudah direkam terlebih dahulu sebelumnya, itu dikatakan sebagai online dan asinkronus. Nah Bapak Ibu sekalian, kalau saya tanya, dari empat kuadran ini, satu yaitu sinkronus offline, dua, tiga, dan empat, manakah yang sedang dilarang dalam kondisi pandemi? Maka semua akan sepakat yang dilarang adalah nomor satu. Karena siswa dan guru tidak boleh berada di satu ruangan yang sama karena alasan social distancing dan physical distancing. Namun kuadran dua, kuadran tiga, dan kuadran empat, Anda bebas melakukannya. Karena itu diperbolehkan. Bahkan kalau kita pikir lebih jauh lagi, kuadran satu itu sebenarnya diperbolehkan. tetapi gurunya bukan guru yang di kelas. Ya siswanya juga bukan teman-teman mereka satu angkatan. Tapi yang boleh berdekatan adalah orang-orang yang berdekatan dengan mereka di rumah. Jadi model satu itu pindah ke rumah. Artinya bukan gurunya yang di depan, tapi orang tuanya. Karena dengan orang tua mereka boleh berdekatan secara fisik. Dan sebelah-sebelahnya itu bukan teman-teman satu angkatannya, tetapi saudara kandungnya yang berada di rumah. Jadi kalau dikatakan judulnya adalah adaptasi terhadap new normal, new normalnya akan seperti ini. Artinya kuadran satu itu akan lebih banyak anak-anak berinteraksi dengan orang tua dan saudara kandungnya atau siapapun yang ada di rumah. Sementara yang kedua, kuadran dua, anak-anak akan lebih banyak berinteraksi dengan dirinya sendiri. Karena secara mandiri dia akan belajar. Kuadran tiga adalah anak-anak berinteraksi dengan gurunya di sekolah. Baik melalui Zoom, melalui Google Meet, melalui Webex, atau yang tidak memiliki bandwidth cepat, hanya menggunakan WA-WA-an saja, chatting-chatting-an saja, atau email-email-an saja. Itu kuadran tiga. Dan kuadran empat adalah ketika anak-anak masuk ke internet, maka pada dasarnya anak-anak belajar dari masyarakat dunia. Karena isinya YouTube, isinya internet adalah kumpulan dari repository knowledge dari seluruh orang di dunia. Jadi kalau orang bertanya nanti new normal seperti apa, maka new normal nanti akan terjadi perimbangan cara belajar dari nomor satu, kembali dari orang tua dan dari orang-orang di sekitar kita di rumah. Nomor dua, melalui refleksi diri sendiri. Nomor tiga, berinteraksi dengan guru-gurunya. Dan nomor empat, dari masyarakat luas melalui internet. Jadi tidak lagi dimonopoli oleh satuan pendidikan alias kuadran satu. Seandainya pandemi sudah hilang, tidak akan kembali lagi seperti dulu karena kita akan selalu was-was ada bencana virus yang bisa mengancam sewaktu-waktu. Masa-masa di sekolah akan lebih sedikit jamnya dibandingkan dahulu. Sehingga artinya adalah kita harus mempersiapkan generasi kita, generasi muda kita mulai dari TK sampai dengan perguruan tinggi untuk bisa belajar dari mana saja. Tembok-tembok kelas sudah diruntuhkan, maka belajarlah dari rumah, dari teman-teman sekitar, dari saudara, dari orang tua. Belajarlah sendiri secara mandiri. Belajarlah dari guru ketika memiliki waktu interaksi. Dan belajarlah dari masyarakat melalui internet dan lain sebagainya. Dan hakikat pembelajaran menjadi hakikat belajar itu sendiri. Bukankah yang namanya belajar kita bisa dari mana saja. Sehingga tugas seorang guru meningkat. Tidak lagi tugasnya sebagai fasilitator. Ya dulu kan dari pengajar menjadi fasilitator. Fasilitator menjadi coach. Sekarang tugas guru menjadi naik lagi. Yaitu sebagai arsitek proses pembelajaran. Sebagai seorang arsitek proses pembelajaran. Bapak ibu guru harus mampu untuk mengkombinasikan keempat model blended learning ini. Ya agar anak-anak bisa mencapai tujuan pembelajaran yang kita tetapkan. Jadi bapak ibu guru gak usah khawatir harus ada semua yang mengajarkan ini. Karena jelas kalau sudah bicara 2, 3, 4 itu ada di kendali di luar anda. Anda tidak bisa mengawasi itu semua. Tetapi arsitek yang baik dia membuat gambar yang baik. Ya sehingga rumahnya bisa dibangun. Artinya nanti bapak ibu guru harus menetapkan. Oh untuk yang ini anak-anak melihat internet. Untuk yang ini anak-anak bekerja sendiri. Untuk hal ini bersama orang tua. Untuk hal ini nanti bersama dengan gurunya. Itu namanya arsitek proses pembelajaran. Nah dari situ saya masuklah ke dalam perspektif analisa. Karena judulnya adaptif. Saya tidak mau mengambil dari sisi negatif. Karena sisi negatif sudah banyak yang bicarakan di media sosial dan lain sebagainya. Tapi saya mencoba melihat dari sisi positif dari pandemi ini. Bagaimana mengkaji perilaku peserta didik setelah adanya pandemi. Dari situ saya mencoba untuk memprediksi dampaknya di kemudian hari seperti apa. Mari kita lihat bapak ibu di kuadran 1. Anak-anak sekolah dari rumah. Orang tua juga work from home. Jadi untuk pertama kalinya orang tua dikembalikan ke rumah. Dan jamnya bertemu anak-anaknya menjadi lebih tinggi. Selama ini orang tua itu disindir dengan istilah drone parenting. Terutama di kota-kota besar katanya. Orang tua bapak ibunya terlalu sibuk bekerja di luar. Anak-anaknya diserahkan kepada pihak ketiga. Mereka cuma ngecek lewat handphone. Dibilang drone parenting itu katanya. Kayak mau main drone aja itu orang tua. Tapi sekarang saya kembali membacakan atau menceritakan dongeng kepada empat anak saya. Saya mendongeng kembali mulai. Saya mulai nanya lagi di sekolah belajar apa. Dan saya mulai nanya ada yang susah nggak saya bisa bantu apa. Sesuatu yang tidak pernah saya lakukan sepuluh tahun belakangan, lima belas tahun belakangan ini. Dan saya lakukan itu kembali. Kehadiran orang tua yang dirindukan banyak anak itu kembali lagi. Bukankah pendidikan karakter dimulai dari rumah? Dilanjutkan di sekolah. Jangan dibalik gitu ya. Pendidikan karakter dimulai dari rumah karena dia adalah anak darah dan anak emosional dari si orang tua. Kemudian dilanjutkan di sekolah. Jadi kuadran satu itu saya ambil positifnya. Orang tua juga berinteraksi dengan guru-gurunya. Karena kalau ada tugas yang tidak jelas orang tua berhubungan dengan guru-gurunya. Kan jadi bagus. Ya sama-sama orang tua dan guru bekerja untuk kebaikan peserta didik. Itu yang pertama. Kuadran dua kita lihat. Anak-anak sekarang mulai belajar manajemen waktunya sendiri. Dengan jadwal yang berbeda-beda dari tiap guru mereka mencoba untuk mengatur jadwalnya. Mengatur mengerjakan PR yang dulu harus disuruh-suruh orang tua. Pelan-pelan mereka mencoba untuk mandiri. Dan saya lihat dari anak-anak saya itu mereka sekarang tawanya lebih banyak. Dan mereka mulai mengerjakan individual project di luar sekolahnya. Tiba-tiba bakat-bakat anak saya ada yang bakatnya adalah menggambar, bakatnya menari, bakatnya bikin lagu. Tiba-tiba itu keluar sebuah bakat yang selama ini terpendam. Sambil tetap belajar. Yang ini yang sebelumnya itu terpendam karena begitu banyaknya beban administrasi pembelajaran dari sekolah tiba-tiba menjadi terbuka. Mereka mulai punya hobinya sendiri mereka asah itu. Siswa mendapat kesempatan ekstra untuk mengenal keluarganya lebih jauh di sela-sela waktu belajarnya. Mengenal dalam tanda petik karena selama ini dianggap bapak ibunya terlalu sibuk bekerja. Itu kuadran dua. Nah kuadran tiga. Ini hebatnya guru-guru di Indonesia. Guru-guru Indonesia itu hebat. Berusaha beradaptasi dengan teknologi. Berjibaku gitu ya. Main sirkus. Pokoknya pembelajaran harus tetap ada. Tadi Bu Sri Suci mengatakan gimana nih engagementnya nih? Interaksinya bagaimana? Kasih umpan baliknya bagaimana? Tenang saja Bapak Ibu sekalian seluruh dunia belajar bersama. Tidak usah khawatir berapa kali Anda gagal. Yang penting berapa kali berani bangun dari kegagalan itu. Ada pepatah mengatakan dalam PJJ ini silahkan fail fast and learn from it. Artinya apa? Salah cepat gak apa-apa. Yang penting segera memperbaiki kesalahan itu. Saya yakin di hari pertama PJJ banyak guru-guru itu yang dikerjakan oleh, dikerjain sama anak-anak didiknya. Mikrofonnya dimatikan lah. Aduh anak didiknya gurunya gak tau. Gurunya ngomong sejam anak-anaknya pura-pura nganggung-nganggung sambil ketawa-ketawa. Padahal mikrofonnya dimatikan. Sampai akhirnya gurunya bilang ajarin saya menjadi host. Nah gurunya pinter sekarang. Udah bisa jadi host semua gitu ya. Nah guru-guru sekarang mulai haus belajar sendiri. Ikut webinar. Tadi dikatakan webinar ini yang daftar lebih dari seribuan. Itu kan berarti luar biasa guru-guru kita. They are struggling ya untuk belajar kembali. Sesuatu yang selama ini mungkin tidur-tidur aja ngapain belajar kembali. Hari ini saya melakukan seperti yang tahun lalu kok begitu kan. Tapi tiba-tiba sekarang mereka bangun karena ada wake up call untuk kembali belajar. Literasinya dicoba untuk ditingkatkan. Guru-guru kita learning by doing. Sambil belajar sambil menjalankan. Dan kuadran empat bersyukurnya masyarakat membantu lewat apa. Industri membantu lewat telekonferens seperti sekarang ini. Dulu itu bertemu fisik biasa telekonferens ini mewah dulu ini. Sekarang terbalik telekonferens jadi biasa bertata muka jadi sesuatu yang mewah. Nah jadi sama Bapak Ibu sekalian. Guru bertemu dengan siswa di telekonferens itu ya untuk konfirmasi saja. Ya untuk apa istilahnya memastikan anak-anak belajar dengan baik bertanya jawab. Jadi model-model flip classroom itu diterapkan sekarang. Apa itu flip classroom? Anak-anak belajar sendiri supaya nanti waktu ketemu gurunya sudah tinggal diskusi. Tinggal mendalami apa yang mereka gak ngerti ditanyakan. Bukan sebaliknya. Dulu kan guru yang ngajarin kita ngerjain PR di rumah. Sekarang terbalik. Anak-anak belajar sendiri dulu. Kemudian guru-gurunya nanti mengkonfirmasi, memvalidasinya. Bukankah itu namanya konsep flip classroom yang sudah dipelajari semenjak zaman dulu. Sekarang baru menemukan waktunya. Di Youtube penuh dengan guru-guru saling sharing. Penuh dengan bahan-bahan yang siap di download. Ya kan? Semua buku-buku yang bisa memperkaya ada semua for free. Nah jadi Bapak Ibu sekalian kalau kita mengeluh masalah infrastruktur. Ingat UT tahun 1948 belum ada infrastruktur. Justru kita harus bisa memanfaatkan apapun yang kita miliki. Jadi contohnya bahkan di Jakarta Tangerang pun ada yang infrastrukturnya lambat banget. Akhirnya apa? Akhirnya seorang guru yang semua buku-buku semua presentasi yang ada di kelas itu dipindahin ke flash disk. Flash disknya digojekin. Akhirnya semuanya pakai stand alone belajar sendiri di rumah tanpa harus terganggu. Jadi katanya kalau DNA seorang guru itu apapun yang ada di sekitarnya dia manfaatkan untuk bisa membuat anaknya pintar. Kalau cuma ada internet yang lambat pakailah internet yang lambat itu dengan segala variasinya. Kalau internet gak ada apapun yang ada kita pakai. Karena DNA guru itu apapun yang ada di sekitarnya dia mampu bisa pakai untuk membuat anak-anaknya maju. Tapi kalau nunggu dulu broadband internet cepat dan lain sebagainya itu nanti kelamaan. Kita tidak berada dalam kontrol itu. Lakukan apa yang ada dalam kendali kita. Kalau punya ada WA pakai WA. Saya masih ngajar menulis guru-guru itu hanya dengan menggunakan WA. Karena kebanyakan guru-gurunya ada di daerah terpencil. Dua jam saya menggunakan WA tanpa audio tanpa video mengajarkan mereka. Alhasil mereka bisa menulis dan sudah diterbitkan oleh beberapa buku. Asal yang kita lakukan itu senang Bapak Ibu sekalian. Ada tidak ada teknologi itu akan bisa kita buat. Ingat kita adalah arsitek proses pembelajaran. Jadi sebagai penutup mungkin waktu saya tinggal 5 menit lagi. Empat kwadran ini akan mewarnai kondisi blended learning di dalam new normal. Kwadran 1 orang tua berperan sebagai guru. Kwadran 2 siswa melaksanakan proses pembelajaran secara mandiri. Kwadran 3 guru mengkonfirmasi kemajuan siswa dengan cara teleconference atau dengan cara yang lain. Kwadran 4 masyarakat menyediakan platform belajar dengan konten-kontennya. Jadi seorang guru harus mampu mengorkestrasi ini. Bagaimana kalau orang tuanya sibuk? Sekaranglah saatnya juga orang tua mulai harus berubah. Orang tua harus mulai juga mengikuti perubahan ini. Karena apa? Tidak ada orang lain yang akan ngurusin anaknya kecuali orang tuanya sendiri. Orang tua juga harus berubah. Ini kesempatan kita mengubah pola pikir orang tua. Bahwa yang namanya pendidikan adalah tanggung jawab bersama secara kolektif. Nah inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian nanti model blended learningnya seperti apa? Inilah yang akan di-blend gitu ya. Offline dengan online akan di-blend. Sinkronus dan asinkronus akan di-blend. Classical classroom dengan flip classroom akan di-blend. Physical space kadang-kadang datang ke sekolah nanti dengan yang virtual space akan dicampur. Individual learning dengan collaborative learning di dalam kelas akan dicampur. Proses yang begitu serius dengan edutainment yang menyenangkan akan dicampur. Content based dengan context based akan dicampur. Teacher oriented dengan student oriented. Nah ini semua jenis-jenis blended ya. Entara school based dan society based akan terjadi percampuran dengan sendirinya. Dan kalau ada yang nanya nyampurnya seperti apa? Jangan khawatir setiap satuan pendidikan punya cara mencampurnya sendiri-sendiri. Berdasarkan apa? Berdasarkan tujuan pembelajaran nanti mau kemana? Karakteristik peserta didiknya seperti apa? Dukungan sarana prasanar yang dimiliki seperti apa? Kesiapan infrastrukturnya? Kondisi lingkungan sekitar? Literasi pedagogik pendidiknya? Ketersediaan finansial? Prinsip-prinsip yang dianut oleh masing-masing satuan pendidikan yang punya visi-misi? Dan kerjasama dengan orang tua. Jadi Bapak Ibu sekalian inilah yang diberi kemerdekaan menurut tangkapan saya. Jadi dulu waktu zaman dulu terlalu banyak peraturan kita bingung. Sekarang dikasih kemerdekaan kita pun menjadi bingung. Dulu protes karena begitu banyak peraturan. Sekarang bingung karena dilepaskan. Tapi intinya adalah Bapak Ibu bisa berpikir seperti ini. Jika Anda memulai sekolah Anda dari nol kembali. Dengan mode PJJ. Seperti apa desain yang akan Anda buat. Dan apapun yang Anda tentukan itu sah adanya. Selagi Anda melakukannya itu. Dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip pembelajaran yang kita anut dengan baik. Itu pembukaan dari saya. Nanti kita bisa berinteraksi lebih banyak. Semua slide-nya saya kasih. Karena slide-nya ada cukup banyak yang saya bisa sharing. Khusus untuk guru. Dalam hal teknologi. Empat hal ini harus Anda kuasai sekarang. Pertama Anda harus kuasai mengenai virtual classroom. Karena classroom fisik sudah tidak ada lagi. Nanti pun Anda sifatnya akan blended. Virtual classroom tidak selalu harus artinya teknologi canggih. Tidak. WA pun bisa jadi virtual classroom. Email bisa jadi virtual classroom. Chatting-chattingan bisa jadi virtual classroom. Kedua adalah edutainment. Supaya anak-anak tidak bosen, tidak stres di rumah. Gabungkan edukasi dengan entertainment. Terutama untuk anak-anak paut, TK, ASD. Mereka senang bermain. Guru-guru yang hebat akan tetap membuat anak-anak tertawa-tawa di rumah sambil bermain dengan keluarganya. Dan itu sudah dialami oleh anak saya yang paling kecil. Gurunya hebat. Yang ketiga adalah gamification. Kenapa anak-anak tergila-gila game ketahgian game? Karena elemen-elemen game itu yang membuat dia ketahgian. Pindahkan elemen-elemen game itu ke dalam proses pembelajaran. Elemen game itu apa saja? Ada rewardnya, ada targetnya, ada levelingnya, ada banyak pujiannya. Pindahkan itu semua ke dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, bagaimana melakukan evaluasi yang efektif secara online. Dari empat ini, kalau guru-guru Indonesia bisa mencapai empat ini, paling tidak Anda sudah bisa melakukan PJJ dengan engagement yang baik. Kalau Bapak Ibu ingin belajar satu-satu, jangan khawatir tadi Ibu Sri Suciati sudah mengatakan, Buka saja YouTube, ada Ekoji Channel. E-K-O-J-I. Share, like, subscribe. Sekian dan terima kasih. Tapi jualan Ibu Suci. Terima kasih Prof. Luar biasa pencerahan oleh Prof. Eko Indrajit. Ibu dan Bapak, saya lihat Ibu dan Bapak sudah mulai bersiap untuk menyampaikan pertanyaan. Silahkan diketik di kolom chat. Nanti akan saya bacakan untuk Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak yang saya hormati, Alhamdulillah Bapak Dr. Praptono sudah berada di tengah-tengah kita. Selamat datang, Pak Direktur. Selamat datang, Bu. Terima kasih Sudah Rawo sudah berkenan gabung dengan webinar Universitas PGRI Semarang. Bapak mohon maaf tadi sudah kami sampaikan kurikulum VT dari Bapak, sudah kami perkenalkan Bapak kepada seluruh peserta. dan berikut ini Bapak akan segera menyampaikan materi selama kurang lebih 20 menit. Tetapi saya perlu menyampaikan terlebih dahulu bahwa tentang kebijakan pendidikan kita, Pak Direktur, banyak yang menanyakan mengapa tidak dalam satu garis yang sama. Sebut misalnya sekolah kedinasan itu sampai sekarang masih jalan. Kemudian pesantren saat ini juga anak-anak mulai datang dari berbagai daerah di pesantren masing-masing dan mereka sudah mulai melakukan aktivitasnya. Sementara sekolah-sekolah umum seperti PAUD, SMP, SMA, SMK harus menyesuaikan dengan zona di daerah masing-masing. Kemudian di sisi lain banyak orang tua yang terdampak COVID-19. Mereka mengatakan tidak ada dana lagi untuk membayar SPP anak-anaknya, terutama untuk anak-anak yang sekolah di sekolah swasta. Nah ini kebijakan pemerintah apakah ada bantuan bagi mereka sehingga mereka tidak terkendala dalam pembelajaran di sekolah mereka masing-masing. Pak Direktur kami persilahkan selama kurang lebih 20 menit untuk menyampaikan materi kebijakan pendidikan di era New Normal. Silahkan Bapak. Oke, matur Tumpu dan mohon izin saya akan share screen. Apakah screen saya sudah bisa terlihat Bu? Sampun Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati moderator, yang juga saya hormati Prof Ekoh. Tadi saya sudah ngikutin paparan Bapak. Alhamdulillah menarik sekali, bagus sekali. Dan saya 20 menit ingin coba menyampaikan, paling tidak ada tiga hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan kebijakan transformasi GTK. Kemudian yang kedua, apa saja yang perlu kita perhatikan di dalam kondisi pandemik ini, termasuk kebijakan-kebijakan yang sudah diambil oleh Kemendikut, khususnya yang terkait dengan guru dan tenaga kependidikan. Kemudian yang ketiga, fasilitas ataupun sarana-sarana yang bisa dioptimalkan oleh para guru untuk melaksanakan pembelajaran secara jauh dengan tetap berharap kualitas pembelajarannya bagus. Karena kalau secara umum ditanyakan, apakah belajar dari rumah kondisinya sudah optimal? Kita belum, masih banyak yang harus kita tingkatkan. Makanya saya terima kasih dengan tadi penjelasan yang disampaikan oleh Prof. Eko. Baik, Bapak-Ibu sekalian, ini payung besar dari kebijakan Kemendikut, itu kan kalau kita runtut sampai hari ini dalam rangka untuk menjalankan konsep merdeka belajar, itu kan Mas Menteri sudah mengeluarkan lima paket kebijakan. yang pertama, Bapak dan Ibu masih ingat tentang penyederhanaan RPP mengembalikan ujian pada hakikat kewenangan yang seharusnya, yaitu kesatuan pendidikan, kemudian PBDB termasuk juga mengganti ujian nasional. Lalu paket kebijakan yang kedua tentang merdeka belajar. paket kebijakan yang ketiga, relaksasi penggunaan dana BOS, yang mulai bisa digunakan untuk bayar guru honorer. Yang keempat, tentang pelibatan publik, kotong royong dalam pendidikan, yaitu program organisasi penggerak. Dan kemarin, dua pekan yang lalu, baru saja di launching program guru penggerak. Nah, ini semuanya adalah payung besar dalam rangka kita untuk menopang konsep merdeka belajar. Nah, terkait dengan GTK, maka Mas Dirjen, Mas Ihwan Syahrir, menopang konsep merdeka belajar itu dengan lima kebijakan strategis. Dan saya kira ini nanti yang akan banyak juga berdampak pada bagaimana kita para guru, para kepala sekolah harus bisa melakukan penyesuaian. Yang pertama adalah, pilar yang pertama adalah tentang transformasi kepemimpinan pendidikan. Ini kalau dilihat dari wujud programnya, itu adalah program guru penggerak. Yang melalui program ini, maka kita ingin munculnya tokoh atau guru-guru yang yang capable untuk menjadi pemimpin-pemimpin unggul di satuan pendidikan, atau di lingkup pendidikan kita. Makanya melalui program guru penggerak, kita ingin ada calon-calon kepala sekolah, pengawas, bahkan mungkin kepala dinas, yang mereka memang memiliki kemampuan yang tidak diragukan lagi dalam konteks pembelajaran. Dan kemudian, kalaupun dia menekuni dari aspek fungsional, maka dia akan menjadi pelatih-pelatih atau trainer-trainer di level kabupaten, provinsi, ataupun nasional. Nah, transformasi kepemimpinan pendidikan inilah yang diharapkan akan memunculkan instraksional-instraksional leader dalam satuan pendidikan kita. Yang kedua, akan memunculkan guru-guru yang bisa mengajar anak-anak sesuai dengan karakter, bakat, dan potensi dasar dari anak itu, atau teaching at the right level. Makanya kemampuan modifikasi, kemampuan adaptasi kurikulum, kemampuan merancang inovatif dan kreatif dalam proses pembelajaran, itu menjadi unsur penting dalam transformasi kepemimpinan pendidikan. Kemendikbud sudah menyelesaikan penyusunan model kompetensi guru dan model kompetensi kepemimpinan sekolah. Nah, pilar yang kedua, ini yang menjadi concern dari Mas Menteri untuk sambil menyelesaikan pemenuhan guru negeri ataupun guru di Satuan Pendidikan kita melalui pendekatan PPG Prajabatan. Karena apa, Bapak-Ibu? PPG dalam jabatan yang sudah kita lakukan bertahun-tahun dengan menghabiskan banyak anggaran, ternyata hasil evaluasi kita tidak begitu memberikan dampak yang cukup signifikan dalam peningkatan hasil pembelajaran siswa. Masih banyak kita temukan guru setelah PPG dalam jabatan, setelah menjadi guru yang profesional dengan tunjangan profesi, dengan tunjangan profesi guru, TPG-nya, tapi kualitas pengajarannya tidak jauh berbeda dengan sebelum mendapatkan tunjangan. Makanya proses seleksi calon guru menjadi perhatian dari beliau. Kemudian yang ketiga, ini adalah dalam rangka untuk membentuk ekosistem belajar guru yang berkarakter daerah. Kondisi di wilayah timur Indonesia berbeda dengan Jawa. Kemudian juga Kalimantan dan Sumatera. Maka kekhasan yang dimiliki oleh daerah itu diperkaya, bisa diadaptasikan untuk menjadi ciri dari peningkatan mutu guru yang ada di sana. Nah, MGMP, KKG yang berkarakter daerah nanti akan ada di dalam pilar yang ketiga ini. Kemudian yang keempat, tentang semangat kegotong royongan. Ya, semua stakeholder, mulai dari organisasi masyarakat Cipil, kemudian pemerintah daerah, orang tua, komite pendidikan, dewan pendidikan adalah unsur-unsur yang terus diberdayakan. Dan kemudian pilar yang kelima tentang regulasi tata kela. Dan semuanya itu akan berdampak pada empat aspek utama, yaitu kurikulum. Makanya kita sekarang mudah-mudahan segera di launching nanti hasil penyederhanaan kurikulum yang tidak hanya memperhatikan kondisi pandemik, tetapi juga memungkinkan untuk diterapkan ketika pasal pandemik ini sudah selesai. Yang dimana kurikulum 2013 itu direview, dianalisis dengan hanya mengedepankan kompetensi dasar-kompetensi dasar esensial. Dan ini insyaallah sebentar lagi sudah bisa di launching, sehingga guru bisa memiliki pilihan. Apakah mau menggunakan K13 secara penuh, dengan ratusan KD-nya, atau menggunakan KD-KD yang sudah disederhanakan, yang sudah direview oleh Kemendekbud, atau bahkan bagi sekolah-sekolah tertentu, untuk dipersilahkan melakukan pemetaan kurikulum sendiri. Nah itu diwadahi betul oleh Kemendekbud. Makanya didorong betul guru-guru kita itu untuk inovatif dan kreatif. Kemudian yang kedua assessment, assessment pun juga dilakukan penataan dimana kita tidak lagi mengedepankan ujian nasional yang bersifat kognitif, tapi assessment kompetensi minimum yang memfokuskan pada kemampuan literasi, numerasi, dan karakter. Dan termasuk assessment penilaian lingkungan sekolah juga menjadi penting untuk menjadi indikator mengukur kinerja kepala sekolah, kinerja pengawas, dan kinerja dinas pendidikan. Dan kemudian yang ketiga aspek teknologi, yang tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Eko, bahwa jangan menuntut terlalu semuanya harus perfect, maka kalau DNA-nya guru, pasti itu akan kondisi apapun tetap bisa dicari jalan keluarnya. Dan kemudian yang keempat aspek kebijakan. Nah itu gambaran secara umumnya dan kami di Dijen GTK seling menyebutnya ini dengan transformasi guru dan tenaga kependidikan. Lalu apa yang dilakukan oleh Kemendipu terkait dengan masalah pandemik? Ini Bapak-Ibu, jangan abaikan kesehatan dan keselamatan peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, keluarga, dan masyarakat. Karena itu merupakan prioritas yang utama. Jadi jangan terburu-buru harus tatap muka, kemudian interaksi yang tidak terkendali justru akan menyebabkan epicentrum baru dalam penyebaran COVID-19. Harus ada kehati-hatian. Nah dalam menyikapi itulah sudah banyak beberapa regulasi dikeluarkan. ini sebagai gambaran saja, betapa sungguhnya kita sangat care dengan persoalan kesulitan yang dihadapi oleh para guru, oleh para pengelola pendidikan, seperti di dalam Permendipu nomor 19 2020, mulai relaksasi dana BOS yang bisa dibuat se-flexible mungkin. Nah bahkan kita juga sudah menyiapkan satu skema untuk pemberhentian BOS Afirmatif dan Kinerja, yang pada tahun ini sudah juga mulai bisa diberikan untuk sekolah swasta. Nah BOS Afirmatif dan Kinerja ini untuk menyasar daerah-daerah 3T dan sekolah-sekolah swasta. Lalu bagaimana terkait dengan konteks pembelajaran? Ini mohon diperhatikan betul, kalau kita lihat dari pembagian peta wilayah atau zona yang diberikan oleh gugus tugas, itu kan kita mengenal ada zona hijau, zona kuning, orange, dan merah. Poinnya sebenarnya kita tetap mengedepankan pembelajaran jarak jauh. Hindari interaksi langsung antar orang atau antar peserta didik. Karena memang physical distancing ini menjadi titik rawan untuk terjadinya penyebaran COVID-19. Nah sehingga berangkat dari itulah. Maka ini Bapak Ibu, hanya ada beberapa kriteria bagi sekolah-sekolah yang ingin melakukan pembelajaran tatap muka. Yang pertama, pastikan bahwa Satuan Pendidikan itu berada di wilayah zona hijau. Tapi apakah zona hijau saja itu sudah cukup? Belum Bapak dan Ibu sekalian. Masih harus ada kriteria kedua yang harus dipenuhi, yaitu kesiapan sekolah untuk menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Bagaimana misalkan komitmen atau kedisiplinan menggunakan masker. Kemudian ketersediaan alat cuci tangan dan dengan segala perangkatnya. Bahkan kesiapan dari tenaga gurunya. Apakah cukup untuk melakukan pembelajaran tatap muka. Kemudian physical distancing. Kedekatan jarak yang diperkenankan dari setiap peserta didik 1,5 meter. Nah ini semuanya sudah kita siapkan. Tetapi belum bisa dipublish karena masih butuh koordinasi lebih teknis dengan gugus tugas dan Kementerian Kesehatan. Tentang apakah ada potensi untuk melakukan tatap muka ketika satuan pendidikan itu berada di wilayah yang tidak zona hijau. Nah pada kesempatan ini saya tegaskan posisi dari Kementikbud selama sekolah itu belum berada di zona hijau maka belajar dari rumah tetap menjadi keputusan yang harus dijalankan. Nanti kalau ada daerah-daerah yang melanggar ini sekarang sudah ada keputusan bersama empat menteri. Ya Kementikbud, agama, kemudian kesehatan dan dalam negeri kalau salah. Nah di dalam keputusan empat menteri itu sudah menegaskan bahwa pembelajaran tatap muka hanya bisa dijalankan untuk yang zona hijau kemudian kesiapan sekolah menjalankan protokol kesehatan dan kemudian yang ketiga diizinkan oleh pihak orang tua. Sehingga Bapak dan Ibu karena ini ada ratusan guru yang sedang berhimpun maka optimalisasi melakukan pembelajaran jarak jauh seperti tadi yang banyak dijelaskan oleh Prof. Eko itu menjadi satu pilihan saat ini yang harus kita lakukan. Bagaimana dengan sudah ada pesantren-pesantren yang sudah mulai mengumpulkan nah ini juga Kementerian Agama yang sedang kontang-panting dengan kami untuk melakukan koordinasi yang jelas bahwa prioritas menjaga kesehatan dan keselamatan warga sekolah itu menjadi yang utama dan mudah-mudahan kondisi ini bisa segera teratasi. Lalu dari aspek kebijakan ini Bapak Ibu, kelenturan-kelenturan yang dikuatkan, yang diberikan oleh Kemendikbud dan karena memang ini persoalan anggaran dan yang sudah dipunyai kuota anggaran oleh Kemendikbud itu adalah pengelolaan dana BOS-nya. Yang artinya bahwa dana BOS bisa digunakan untuk mendukung pembelajaran jarak jauh misalkan untuk penyediaan kuota internet bagi guru. Nah kemudian juga adanya BOS Afirmasi dan Kinerja yang 60 juta persekolah per tahun dan bisa juga diberikan untuk sekolah-sekolah swasta. Dan kemudian dari aspek peningkatan kompetensi dari para guru, saya lima menit lagi saja, maka Kemendikbud juga sudah menyiapkan beberapa portal. Jadi tadi sudah ada aplikasi yang dimiliki oleh Prof.Eco. Nah ini juga kami dan Ibu juga sudah menyiapkan ada portal bersama hadapi Corona. Kemudian ada guru berbagi yang sudah dikunjungi oleh jutaan guru. Dengan portal guru berbagi Bapak dan Ibu bisa berbagi contoh baik RPP, best practices tentang pengelolaan pembelajaran. Kemudian informasi-informasi tentang pelatihan juga kami siapkan di laman itu. Kemudian ada juga rumah belajar, ada juga untuk di portal yang di Dijen GTK. Nah intinya bahwa para guru rajin-rajinlah untuk berselancar di internet dan di situ akan banyak sekali informasi-informasi dan pelatihan-pelatihan yang bisa diikuti. Bahkan kami di Dijen GTK selama satu bulan ini melaksanakan seri webinar yang mengangkat topik-topik umum tentang psikososial, tentang pengembangan media, analisis kurikulum, dan termasuk topik-topik khusus yang melihat jenjang pendidikan, level, dan materi-materi substansial. Jadi itu Bu Moderator waktu 20 menit untuk merancang diskusi dan saya materi ini silahkan di-share kepada seluruh peserta dan mudah-mudahan bisa menjadi sarana atau informasi yang bisa dicari untuk dikembangkan lebih lanjut. Yang jelas sekali lagi, pesan saya jangan terburu-buru untuk kita pembelajaran tatap muka selama kondisinya memang belum aman betul buat kita. Kalaupun ada hambatan, kesulitan dengan pembelajaran jarak jauh yang dilakukan, mari kita atasi secara bersama-sama karena memang kondisi ini tidak hanya terjadi di kita, di banyak negara yang secara pendidikan maju pun juga dengan pandemi COVID-19 ini juga tergagap-gagap untuk melakukan penyikapan. Tapi paling tidak dengan situasi ini kita bisa belajar bahwa teknologi informasi itu adalah penting buat mendukung hasil pembelajaran yang optimal. Saya kira itu terima kasih dan monggo untuk kita bisa diskusi lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Direktur, sesungguhnya luar biasa kebijakan yang sudah disiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Dan semoga implementasinya tidak akan terkendala apapun. Ibu dan Bapak yang saya hormati, perlu saya informasikan bahwa webinar ini juga bisa diikuti melalui YouTube secara streaming dan juga melalui UpGRIS TV. Selanjutnya Ibu dan Bapak saya persilahkan monggo untuk sambil menikmati kopi dan gudapan masing-masing. Ibu dan Bapak yang saya hormati, berikutnya kita akan sampai pada pembicara yang ketiga. Akan disampaikan oleh Bapak Dr. Mohdi SHM HUM, Rektor Universitas PGRI Semarang dengan topik pengelolaan pembelajaran di era New Normal. Dalam Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 4 tahun 2020 dikemukakan bahwa dalam PJJ atau pembelajaran daring, guru tidak dibebani dengan ketuntasan capaian kurikulum. Sementara kurikulum 2013 yang digunakan saat ini tetap dan tidak ada penyesuaian. Sehingga saya kira guru-guru ini boleh jadi akan berimprovisasi memilih materi mana yang disukainya untuk disampaikan dan tidak disampaikan. Dan dalam pembelajaran daring yang selama ini terjadi, ada begitu banyak kendala seperti jaringan, sarana-prasarana, tadi juga sudah disinggung oleh Prof. Eko. Dan jika di awal pandemi, dulu orang tua masih WFH sehingga bisa mendampingi anak-anak dalam pembelajaran daring, saat ini di era New Normal, orang tua sudah mulai bekerja. Mereka tidak lagi bisa mendampingi anak-anak dalam perkuliahan atau dalam pembelajaran daring. Nah ini solusi-solusi apa yang nanti bisa disampaikan oleh Pak Mudi, Rektor Universitas PGRI Semarang, kita akan dengarkan bersama. Silahkan Pak Rektor, 20 menit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kita tadi belum menyapa Pak Direktur, Pak Direktur GTK, Mendidikan Menengah dan Mendidikan Khusus. Terima kasih perahuannya, kehadirannya dan pencerahannya. Dan kami juga sedang menjalankan tugas Bapak ini mulai penyegaran para dosen dan guru pamong untuk PPG dalam jabatan. Terima kasih Pak Direktur. Nampaknya di Kemilik Put ada pelantikan ya Pak Direktur ini. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah sekarang dilantik sebagai dirjen paut ya. Dan pendidikan dasar menengah ya kalau tidak salah itu. Mudah-mudahan membawa kebaikan. Terima kasih Bu Suci. Nampaknya Pak Raptono dan Prof. Eko ini sudah menyudai sebenarnya pada hari ini ya. Dari sisi kebijakan sudah disampaikan oleh Pak Direktur. Dan Prof. Eko lengkap ya. Bagaimana menghadapi era new normal dengan pembelajaran daring atau EJJ. Atau kalaupun ada yang tatap muka masih mungkin juga dengan blended. Tapi saya kira saya akan coba untuk mungkin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan tema pada hari ini. Tadi sudah disinggung oke memang kita dipaksa ber-PJJ dan akhirnya jalan juga. Dan saya ingin sampaikan dalam penelitian yang saya lakukan sebenarnya kita patut ya berbangga dengan paling tidak komitmen lalu kedisiplinan kepatuhan para guru kita. Dalam penelitian yang kami lakukan pada awal kita melaksanakan PJJ. Kami lakukan penelitian pada bulan pertama ternyata di Jawa Tengah 98% telah melaksanakan pembelajaran online. Ini saya kira luar biasa. Dan Kemdikbud merilis 97 atau 96,6 waktu itu. Ini saya kira satu apa namanya realitas yang patutlah kita syukuri. Selanjutnya, dari pelaksanaan yang 98% sebenarnya sudah dilaksanakan oleh para guru, tetapi waktu itu 95% itu masih banyak menggunakan model WA atau SMS. Dengan tugas dan bersamaan orang tua ada di rumah, maka banyak orang tua yang protes ya dengan semua itu. Hanya ada 28,4% yang sudah menggabungkan. Ini kenapa saya kira karena memang guru pada saat itu betul-betul belum siap dan disiapkan untuk memasuki PJJ. Bahasanya Prof. Eko tadi mendadak PJJ gitu ya. Dan secara nasional juga KPAI melakukan penelitian juga yang kurang lebih sama. Nah, hal yang saya kira perlu menjadi perhatian kita sudah kita ketahui. Mengapa itu semua terjadi? Pertama, guru memang waktu itu belum siap. Orang tua juga tidak siap untuk mendampingi, apalagi banyak juga orang tua yang berpendidikan rendah. Demikian juga peserta didik apalagi di pendidikan dasar dan paut. Yang lebih menyedihkan saya kira sarana-prasarana kita yaitu jaringan kita yang banyak sekali belum bisa mereka akses. Jangankan mungkin di beberapa wilayah timur ya di Jawa Tengah saja masih demikian. Kalau kita mencoba memahami kondisi saya kira hasil informasi dari BPS di 2018 hanya 61 persen anak kita yang memiliki akses internet. Nah, kami mencoba melakukan penelitian lanjutan setelah PJJ berlangsung lebih dari satu bulan. Hasilnya itu luar biasa. Ini betul Pak Eko, guru adalah pembelajar. Guru ternyata waktu itu walaupun dengan susah payah, tadi mungkin mereka karena mungkin juga digatai ya istilah oleh muridnya dan sebagainya, akhirnya mau belajar. Dan 88 persen selanjutnya sudah menggunakan media yang ada interaksinya. Tetapi pada akhirnya kita harus menyadari bahwa dalam penelitian kami ternyata rata-rata siswa itu bisa mencapai tujuan pembelajaran itu hanya 63,1 persen. Artinya memang belum efektif. Nah, kalau kita mencoba merujuk kriteria dari sebuah pembelajaran itu dikatakan efektif atau tidak, paling tidak kita bisa melihat menurut Slavin misalkan bagaimana mutu pengajarannya, tingkat pengajaran yang tepat, insentif dan waktunya. Kalau kita lihat dari mutu pengajaran, ini memang bisa dilihat dari proses dan hasil pembelajaran. Di mana proses pembelajaran dapat diketahui dari kesesuaian antara aktivitas guru dan siswa dengan langkah-langkah pembelajaran yang digunakan. Serta pembelajaran dari ketuntasannya itu mencapai 85 persen. Nampaknya kalau kita lihat yang terakhir saja untuk mencapai 85 persen memang sulit mencapai itu. Apalagi misalkan tadi masalah-masalah kendala jaringan lalu sarana yang dimiliki oleh anak atau peserta didik yang mungkin berebut dengan kakak dan adiknya ini saya kira menjadi kendala-kendala yang ada. Sehingga dari hasil penelitian yang kami lakukan serta berbagai survei yang kita ikuti, masalah-masalah yang muncul termasuk juga yang nanti akan saya sampaikan adalah guru juga sulit ya memilih materi mana yang harus saya sampaikan karena memang menyampaikan semua adalah tidak mungkin. Di samping jaringan kepemilikan sarana dan lain sebagainya terlebih bagi anak-anak kita, peserta didik kita di SDMI, PAUD dan TK. pasti mereka memiliki keterbatasan, kemampuan. Dan juga saat ini punya masalah nanti karena orang tua sekarang sudah mulai banyak yang bekerja. Sehingga kalau tadi saya sampaikan ketuntasan belajar hanya kisaran 63 persen dari KKM saya kira satu hal yang tidak bisa kita pungkiri. Nah terkait dengan itu maka nampaknya adaptasi kurikulum sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Raptono itu adalah sesuatu yang mesti harus dilakukan karena menyadari waktu misalkan tatap muka atau diatur tidak ada 50 persen kalau nanti tatap muka harus dilangsungkan. Kalau daring seperti tadi disampaikan tidak saja keterbatasan gurunya tetapi juga anaknya sarananya dan sebagainya. Sehingga kita harus memastikan bahwa guru-guru mampu memilih materi-materi esensial yang harus disampaikan agar kalaupun tidak bisa mencapai 100 persen atau tidak KKM tidak bisa kita capai 100 persen sebagaimana sudah disadari juga oleh Mas Menteri tetapi materi-materi esensial bisa disampaikan sehingga profil pelajar Pancasila yang sekarang oleh Kementerian sebut saja dijadikan standar nanti itu bisa minimal tercapai. Nah Pak Raptono sayangnya kita juga harus menyadari bahwa tidak semua guru memiliki kemampuan yang sama untuk melakukan hal tersebut. Inilah saya kira perlu bantuan-bantuan dari semua pihak termasuk kami dari PGRI Jawa Tengah kemarin akhirnya juga melakukan satu apa namanya atau membuat ya apa yang kita kemarin sebut dengan konsep esensial kurikulum 2013 sebenarnya di sana kita itu memilih ya materi-materi esensial mana yang mesti harus disampaikan karena kondisi tidak bisa kita elak seperti yang sudah disampaikan di depan. Nah materi esensial ini dilengkapi dengan bagaimana metodenya termasuk juga platform apa yang bisa disampaikan bagian atau evaluasinya bagaimana bahkan contoh-contoh RPP ini juga dilakukan yang saat ini oleh PGRI Jawa Tengah sudah disosialisasikan dan bisa diunduh oleh para guru terutama yang belum mampu sendiri melakukan analisis konsep esensial kurikulum 2013 sehingga mereka bisa memilih materi-materi yang harus disampaikan. Dan ini semua dimasukkan agar kesenjangan antara satu sekolah dengan sekolah lain kita harapkan tidak jauh berbeda karena tidak semua sekolah bisa juga melakukan hal itu. Berikutnya kita juga harus mencoba melihat bagaimana siswa itu siap mengikuti proses pembelajaran daring yang oleh Pak Eko tadi disampaikan anak-anak itu paling banter itu bisa 30 menit ya apa namanya berada di depan layar. Terkait dengan itu maka kami juga melakukan penelitian paling tidak untuk tahu tingkat pengajaran yang dilakukan di mana kita akan lihat siswa apakah siap mengikuti pembelajaran termasuk fisik mental dan emosionalnya ternyata memang hal ini juga di masa pandemi banyak masalah yang muncul termasuk juga kesiapan orang tua. Inilah saya kira hal-hal yang mengganggu efektivitas daripada pembelajaran itu sendiri. Nah hal yang lain yaitu terkait insentif. Hal ini kan kita akan melihat bukan insentif yang dimaksud adalah bayarannya itu berapa ya di sini tetapi yang dimaksud adalah seumana siswa termotivasi untuk mempelajari bahan-bahan yang disampaikan oleh guru serta mengerjakan tugas. Ini ternyata juga banyak problem yang kita dapatkan di mana motivasi siswa untuk mempelajari bahan ajar ini karena dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal dan pandemi ini banyak menimbulkan atau ada ketergangguan di antara anak-anak kita baik secara internal maupun faktor-faktor eksternal. Terkait dengan itu maka tidak bisa dielak lagi pembelajaran memang tidak bisa se-efektif yang kita harapkan. Apalagi terkait dengan waktu yang tidak mungkin maksimal. Nah terkait dengan itu semua maka sekali lagi nampaknya upaya memberikan panduan bagaimana mengadaptasi kurikulum 2013 menjadi sangat penting di mana di sana nanti teman-teman kita bisa memperoleh paling tidak oh ini materi-materi yang harus saya sampaikan mencari bahan ajarnya linknya sampai tagiannya. Sehingga Bapak Ibu guru terutama mereka-mereka yang tidak punya kemampuan yang cukup bisa mendapat tapaya paling tidak panduan dari itu. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan akhirnya pada kesempatan yang baik ini mari kita sedikit memperhatikan apa yang disebut yang dinyatakan oleh wapres kita bahwa beliau menyampaikan pemberlakuan pembelajaran daring ini tidak efektif dan menimbulkan persoalan ketidaksetaraan. Nah pernyataan wapres bahwa pembelajaran daring tidak efektif dan menimbulkan persoalan ketidaksetaraan ini harus dipastikan di tahun ajaran baru ini bisa diminimalisir. Bagaimana efektifitasnya dan bagaimana ketidaksetaraan itu bisa kita minimalisir. Untuk itu saya kira mari di era new normal ini pembelajaran yang mungkin ada tatap muka ada tatap muka dan PCJ atau blended dan PCJ penuh. Pertama saya kira untuk guru memang harus memastikan dia sudah mampu menganalisis atau memilih materi dari kurikulum 2013 yang akan disampaikan. Karena ini penting agar mereka menyiapkan jauh-jauh dari depan sampai kepada bagaimana menyampaikannya medianya apa dan evaluasinya. Lalu yang kedua ini yang untuk kesetaraan saya kira Pak Direktur memang kesiapan jaringan tidak bisa dielak. Artinya kalau faktanya di satu sekolah misalkan atau di satu daerah ada daerah yang jaringannya bagus ada yang tidak apalagi siswa ada yang bagus dan tidak. Kalau di perguruan tinggi terasa betul Pak Prabdo itu. Karena perguruan tinggi itu masukannya kan nasional ya. Jadi masuk pulang ke daerah teman-teman yang lain yang jaringannya bagus dia bisa mengikuti bagus sementara dia tidak. Lalu yang kedua kesiapan sekolah. Seperti tadi sampaikan Pak Prabdo, kalau memang ini harus melaksanakan dengan protokol kesehatan apakah kita bisa menjamin semua sekolah mampu memenuhi itu? Maka intervensi pemerintah menjadi penting. Saya kira tidak cukup dengan bos ya Pak Prabdo kalau mau masuk ke sana. Tetapi memastikan bagaimana sekolah memenuhi standar protokol kesehatan itu menjadi tidak bisa dielak. Yang ketiga adalah kesiapan gurunya. Sekali lagi banyak guru yang bagus tetapi kita tidak bisa menjamin semua guru adalah bagus semuanya. Maka fasilitasi untuk guru-guru yang kurang bagus ini menjadi penting sehingga kesetaraan itu bisa didapatkan oleh peserta didik. Berikutnya adalah kesiapan anak atau peserta didik. Ini juga penting termasuk orang tuanya, baik mengenai sarana yang dia miliki maupun kemampuan untuk mengikuti model pembelajaran daring ini terlebih bagi anak-anak kita yang tidak mungkin bisa didampingi oleh orang tua atau orang tuanya ada tapi tidak mampu. Ini saya kira problem-problem yang harus bersama-sama kita lakukan mengatasinya. Yang terakhir saya kira untuk itu semua maka kita tahu ya tatap muka memang baik tapi resikonya tinggi. Tetap muka dan PJJ hasilnya lumayan baik ya tapi resikonya barangkali ini mungkin bisa diminimalisir ya. Artinya tidak separah kalau tatap muka penuh ya. Lalu PJJ hasilnya ternyata tidak sebaik yang kita bayangkan walaupun resikonya memang rendah. Maka kebijakan untuk memilih ini menurut saya pemerintah menjadi penting untuk secara jelas seperti Bu Suci tadi sampaikan masyarakat ini kan ya bingung sebenarnya. Karena mengatasi pandemi Corona ini kan sebenarnya adalah secara berkotong royong disiplin ya melaksanakan protokol kesehatan. Tapi apa jadinya kalau faktanya disini disiplin disana tidak. Maka saya sering Guyon ini pendidikan rela dan berdisiplin untuk melaksanakan pembelajaran jarak jauh. Tetapi di luar sana ternyata tidak. Nah untuk itu andai kita sudah berdisiplin tetapi pandemi terus berkepanjangan maka pendidikan adalah pihak yang rugi dua kali ya. Sudah rugi mutu pendidikan tidak dicapai secara maksimal tapi rugi yang kedua pandemi tidak selesai-selesai. Ini saya kira problem yang penting untuk bersama-sama kita lakukan. Namun demikian kita memahami kebijakan pemerintah untuk kepentingan ekonomi juga membuka keran-keran. Namun demikian andai itu tidak dilakukan secara sama maka saya kira nanti kita tidak dapat dua-duanya. Nah akhirnya kita harus berupaya bersama-sama bagaimana meminimalkan risiko memaksimalkan hasil atau capaian pembelajaran. Saya kira terutama itu saja yang saya ingin sampaikan. Dan Pak Raptono saya kira terakhir saya ketemu dengan Mas Menteri waktu itu dan nampaknya kita harus terus mengingatkan kepada semuanya. Bahwa profil pelajar Pancasila ke depan adalah berakhlak mulia, kreatif, gotong-royong, berkebinan global, bernalar, kritis, dan mandiri. Bagaimana profil pelajar Pancasila ini bisa dicapai melalui model pembelajaran daring. Saya kira ini juga perlu analisis, perlu mencari cara-cara yang terbaik agar profil pelajar Pancasila yang amat baik ini bisa kita capai bersama-sama. Saya kira itu, Bu Suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor pencerahan yang luar biasa dari Bapak untuk kita semuanya tentang bagaimana pengelolaan pembelajaran di masa COVID-19. Dan para peserta webinar yang saya hormati, kebijakan pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sudah jelas. Pembelajaran daring dianggap sebagai hal yang paling tepat untuk dilaksanaan pada saat ini. Dan bagaimana pengelolaan pembelajaran di masa COVID-19 itu bisa dikelola dengan baik. Itu menjadi hal catatan kita semuanya. Kini saatnya Ibu dan Bapak untuk menyampaikan pertanyaan. Dan sambil menunggu pertanyaan yang disampaikan secara langsung, Berikut ini akan saya bacakan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami himpun bertumpuk-tumpuk. Ini di sini. Yang pertama, dari Bapak Yudi Hanggara, Universitas Riau. Penggunaan teknologi secara masif pada pembelajaran New Normal pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana cara pendidik mengoptimalkan penggunaan teknologi, Terutama dalam membentuk karakter mahasiswa atau siswa kita. Apakah ada rekomendasi tools dalam pembelajaran yang efektif Untuk meningkatkan aspek afektif dan psikomotorik siswa dalam pembelajaran jarak jauh. Selanjutnya, yang kedua, pertanyaan berasal dari Profesor Sunandar, Universitas PGRI Semarang. Ada enam pertanyaan disampaikan di sini. Yang pertama, pada pembelajaran daring bagaimana jaminan bahwa proses pembelajaran berjalan sebagaimana yang direncanakan. Yang kedua, bagaimana assessment yang tepat untuk perkuliahan atau pembelajaran daring. Tiga, bagaimana cara proses blended learning pada masa Covid. Keempat, bagaimana mengecek kebenaran bahwa jawaban pada ujian itu benar-benar pekerjaannya sendiri. Yang kelima, untuk mata kuliah yang membutuhkan praktikum dan tidak memungkinkan untuk praktikum di laboratorium, Apakah mungkin virtual laboratorium digunakan. Dan yang terakhir, pertanyaan dari Prof. Nandar adalah bagaimana teknik membuat virtual lab. Selanjutnya, pertanyaan dari Ibu Nadia Amalia. Berapa persentase tatap muka dan pembelajaran daring saat pelaksanaan blended learning yang tepat. Selanjutnya pertanyaan datang dari IIM. Dari IIM, bagaimana menyikapi PJJ atau daring sedangkan sebagian banyak siswa atau wali murid tidak memiliki handphone. Sedangkan daerah masuk zona merah dan orang tua banyak yang gaptek. Ini dari IIM Aprilianti. Selanjutnya dari Erika Isnaini. Dari Salatiga. Tadi sudah dijelaskan bagaimana pembelajaran yang bisa dilaksanakan di era New Normal ini. Sekaligus dengan kebijakan undang-undang yang telah dibuat oleh pemerintah. Namun, sepaham saya, itu semua ditujukan untuk pihak sekolah, guru, siswa, serta orang tua. Lalu bagaimana kebijakan serta pembelajaran untuk perguruan tinggi. Ini sebenarnya untuk topik yang sudah berlalu kemarin ya. Lalu dari Mbak Silowati, Patti. Pertanyaannya, adanya PJJ di perkotaan cukup mudah dalam beradaptasi karena adanya siswa yang paham dengan jejet. Bagaimana cara adaptasi di pedesaan yang notabene minim jejet dan juga banyak yang belum paham. Saya kira itu terlebih dahulu pertanyaan yang kami sampaikan. Nanti akan kami susul lagi, ini masih ada tumpukannya. Dan sambil menunggu pertanyaan Ibu dan Bapak secara langsung. Disilahkan mulai dari Prof Eko terlebih dahulu. Kemudian kami mohonkan dari Pak Direktur. Lalu selanjutnya mohon tanggapan juga dari Pak Rektor Ugris. Disilahkan Prof Eko. Terima kasih Ibu Sri Suciati dan juga teman-teman sekalian atas pertanyaannya yang luar biasa. Susah-susah ya Bu pertanyaannya. Oke, saya akan menjawab semuanya sekaligus nih Bu. Sekaligusnya begini. Yang pertama, jangan mindset kita masih membandingkan antara PJJ dengan klasikal. Ya kalau ditanya ya jelas klasikal lebih bagus lah. Nggak usah dibahas. Tetapi itu sekarang dalam kondisi tidak boleh gitu titik itu dulu ya. Jadi mindset kita adalah yang klasikal dalam kondisi tidak boleh. Jadi jangan kita banding-bandingkan lagi Bu Suciati. Kalau gitu kita nggak akan move on ya. Memang afektif, keterampilan, karakter itu lebih bagus kalau klasikal. Semua tahu. Tapi itu sekarang sedang tidak boleh. Nah, jadi kita hilangkan dulu paradigma seperti itu ya. Kemudian yang kedua, seperti yang dikatakan Pak Direktur tadi sekarang. Dengan keterbatasannya masing-masing. Dengan kesulitannya masing-masing. Silahkan berkreasi sendiri dengan skenario-nya sendiri. Yang penting maju ke depan. Kan begitu Bu Suci ya. Di mana depannya itu yang akan dituju itu juga kita yang menentukan. Gitu istilah ya. Jadi bingung kan kita biasa dapet, biasanya kita dapet standar. Biasanya dapet target. Ini kita harus menentukan target sendiri. Nah, itu yang kadang-kadang membuat kita bingung. Karena kita tidak pernah menjadi target. Nah, pertanyaan Prof. Sunandar. Pertanyaan Pak Yudi. Pertanyaan Bu Amelia. Pertanyaan Bu IIM dan Bu Susi Rawati itu. Bisa dijawab apabila setiap guru sebelum memulai proses pembelajaran. Melakukan yang namanya instructional design. Rancangan proses pembelajaran. Dulu kan waktu kita belajar jadi guru kan ada itu Bu Suciati ya. Ya, betul. Sebelum proses pembelajaran dimulai, semua harus membuat rancangan proses pembelajaran atau yang namanya instructional design. Mari kita lihat langkah-langkahnya instructional design. Langkah pertama Pak Coba. Tentukan tujuan pembelajaran. Betul Bu? Betul. Nah, itu terserah masing-masing guru. Dengan cara apa? Dengan cara melihat kondisi. Makanya saya selalu tambahkan dalam kondisi PJJ. Tetapkan tujuan pembelajaran yang rasional dan realistis. Jadi kalau nggak realistis, jangan jadikan tujuan pembelajaran Bu Suciati. Oh nggak realistis. Gitu loh istilahnya. Tadi Pak Direktur sudah menegaskan kan. Makanya bolak-balik Mas Menteri mengatakan ya sudah larinya ke live literacy gitu kan ya. Jangan berbasis konten lagi tapi berbasis outcome dan lain sebagainya. Artinya, setiap guru silahkan berembuk dengan kepala sekolah dengan guru-guru yang lain, tetapkan tujuan pembelajaran. Dan dalam menetapkan tujuan pembelajaran itu, yang dilihat apa? Termasuk kondisi peserta didik, kondisi infrastruktur internet, kondisi geografis gitu ya. Apa yang bisa, apa yang nggak bisa. Kenapa? Karena langkah kedua setelah menentukan tujuan instruksional apa? Menetapkan indikator untuk mengukur berhasil apa tidak. Jadi kalau saya sendiri susah menentukan indikatornya, berarti tujuannya tidak rasional. Berarti tujuannya tidak realistis begitu. Kita ubah tujuan pembelajarannya. Kemarin saya lakukan itu, karena banyak guru-guru kita itu istilah saya sekarang Ibu adalah lost in translation Bu. Ya kan dulu keluhannya adalah terlalu banyak administrasi ya. Kemudian ganti menteri, ganti kebijakan. Istilah-istilah jadi banyak. KI, KD, TU, TIK, capaian pembelajaran dan lain sebagainya. Sampai melupakan esensi dari proses pembelajaran itu sendiri. Esensi proses pembelajaran kan sederhana. Kita tetapkan tujuannya seperti apa. Kemudian kita lihat posisi kita. Kita lihat karakteristik peserta didik seperti apa. Kita lihat kelebihan dan keterbatasan yang kita miliki. Dari situ kita bikin rancangan. Kan begitu, sesederhana itu sebenarnya. Mengenai namanya itu KI, KD, capaian pembelajaran, tematik dan lain sebagainya. Itu kan terminologinya gitu istilahnya. Tapi esensinya jangan sampai lupa. Jadi tadi Pak Prof Sundarar mengatakan blended learning yang seperti apa. Ya akan beda-beda masing-masing. Ya gimana cara mengutur karakternya. Macam-macam ini tergantung topiknya apa dulu nih. Contohnya Bu, saya disuruh megang. Mungkinkah karakter lewat PJJ? Ya kan? Sederhananya begini aja. Kemarin saya misalnya contoh yang paling sederhana saya katakan. Ini terserah. Bu Sujati menurut Ibu ini mata pelajaran apa? Tebak Bu ya. Tebak Bu ya. Ibu Sujati tebak. Tugasnya begini. Anak-anak SMA nih. Anak-anak SMA. Anda punya musuh nggak? Banyak Pak. Kan begitu kan. Tulis nama musuhnya. Ya tulis tiga nama. Tiga aja. Tiga nama musuhmu yang kamu berantem belakangan ini gitu. Ya tulis. Bagus. Kalau nulis tiga tak kasih B. Saya bilang gitu nilainya. Dikasih B. Abis itu apa lagi Pak? Tau nggak alamat email atau nomor WA dia? Tau Pak. Dulu soalnya temen saya sekarang berantem. Ya udah tulis. Tulis alamat WA. Tulis alamat email. Kirim ke saya. Masing-masing siswa ngirim ke saya Bu Sujati. Saya punya lengkap tuh. 20 siswa tuh. Nah sederhana. Saya kasih waktu 2 minggu. Minta maaf dan perbaiki hubungan Anda dengan teman Anda. Udah dikasih waktu 2 minggu. Kalau semua tinggal. Nanti saya ngeceknya bagaimana. Saya WA masing-masing. Saya telpon temen-temennya itu. Bener nggak hubungannya udah baik lagi apa nggak? Bener nggak dia minta maaf apa tidak? Silahkan Bu Sujari tebak sendiri itu mata pelajaran apa. Katanya hidup harus memaafkan. Katanya hidup tidak boleh sejuta teman kurang satu musuh kelebihan. Nah ini belajar memaafkan kok terlepas dari yang salah siapa yang bener siapa. Dan mereka itu. Waduh Pak jangan 2 minggu Pak sebulan silahkan. Dengan caranya masing-masing. Banyak yang mereka pelajari dari proses seperti itu. Sesederhana itu Bu Sujati. Karena saya tahu mereka tidak punya macam-macam ini. Begitu istilahnya. Nah. Jadi memang akan berbeda-beda. Karena tujuan pembelajarannya itu beda. Nah tapi yang saya belajar dari anak-anak sekarang itu adalah. Mereka itu sedangnya micro skills dan micro content. Tesinya pendek. Tapi mereka belajar sesuatu. Nah itu Bu. Disitu yang membuat mereka ketagihan Youtube sebenarnya Bapak Ibu sekalian. Youtube kan nggak masuk pembelajaran formal kan. Dianggap sebagai pembelajaran sendiri informal gitu kan ya. Nah. Kenapa? Karena Youtube itu 3 menit 5 menit. Konsis padat dan saya bisa melakukan sesuatu. Nah itu cara-cara pendekatan yang paling baik ditempatkan sekarang ini. Jadi masalah model assessment. Masalah blended seperti apa yang paling tepat. Bagaimana cara kalau nggak punya internet. Itu bagian dari rancangan pembelajaran. Bahkan saya melihat ada guru yang sangat kreatif. Dimana putra putrinya itu siswanya tidak punya internet sama sekali. Tapi paling tidak orang tuanya punya WA. Itu pun yang satu handphonenya rebutan Bu Suciati. Tahu apa yang dilakukan. Guru tersebut merancang proses pembelajaran bersama siswa-siswanya. Semangat siswanya. Bu gini aja Bu. Nanti kalau ngasih PR jam segini. Soalnya jam segini adik-adik saya masih pakai HPnya. Papa mama ya ibu. Ya nggak apa-apa dibikin sama ibunya itu istilahnya. Jadi artinya dalam kondisi sekarang. Guru, orang tua, peserta didik, masyarakat. Memang harus kerjasama. Nggak bisa lagi ditibankan hanya kepada guru dan siswa itu sendiri. Itulah paradigmanya Bu. Nah nanti kalau ada waktu mungkin dengan UpGRIS kita bikin. Bagaimana cara merancang proses pembelajaran PJJ. Yang sederhana, efektif, bisa diukur. Dan peserta maju terus seperti itu. Nah pertanyaan-pertanyaan ini mengalami kesulitan. Kalau tujuan pembelajarannya kita masih ngopi yang lalu-lalu Bu Suciati. Iya. Pokoknya tujuan pembelajarnya harus kayak gini. Terus kita sendiri yang bingung gimana mencapainya. Nah artinya itu tidak realistis. Nah sekarang itu seperti Pak Direktur katakan. Anda bisa membuatnya yang mana yang rasional, mana yang realistis, mana yang tidak. Sesuai kemampuan Anda masing-masing. Yang penting pembelajaran tidak boleh berhenti. Nah itu jawaban terhadap semuanya sebenarnya Bu. Jadi kalau ada yang GAPTEC. Kalau ada yang di pendesaan. Itu bagian dari variable yang harus kita pertimbangkan. Nah jadi misalnya apa di daerah pendesaan ada begini Bu. Yang di hari minggu pertama itu salah satu orang desanya ke kota terdekat ngopi semua bahan pembelajaran lewat flash disk Bu. Terus dia kembali lagi baru disebarkan di satu desa itu. Dan semuanya nggak pakai internet. Semuanya pakai handphone sama pakai komputer yang stand alone gitu. Nah ya kayak begitu-begitu mereka survive. Yang penting adalah harus belajar, nggak boleh berhenti. Nah jadi sekarang apapun maju aja terus. Ya dengan segala keterbatasannya. Ya karena begini. Bantuan pemerintah. Kemudian teraturan pemerintah. Kondisi pandemi. Kondisi sosial politik. Itu di luar kendali kita semua Bapak Ibu. Di luar kontrol kita. Tapi yang ada di dalam kontrol kita atau kendali kita adalah. Siswa didik ada dalam kendali kita. Kurikulum tadi disampaikan Pak Direktur ada dalam kendali kita. Tujuan pembelajaran ada dalam kendali kita. Bahkan pendekatan proses pembelajaran pun ada dalam kendali kita. Ya. Masalah nyontek apa tidak. Nah itu jawabannya macam-macam Bu. Ada yang saya paling gampang apa. Saya tidak pernah memberikan tugas yang jawabannya ada di internet Bu. Boleh saya kasih contoh Bu Suciati ya. Mohon maaf Bu Suciati. Saya mau ngajar di matematika dan statistik nih ya. Ibu Suciati berapa bersaudara? Sembilan. Sembilan. Ya. Dari Bapak berapa bersaudara? Bapak ada empat. Dari Ibu ada bersaudara? Berapa bersaudara? Ibu lima. Lima tambah empat tambah sembilan berapa? Lima tambah empat sembilan tambah sembilan. Lapan belas. Lapan belas Bu ya? Ya. Kalau saya tanya ke masing-masing orang pasti jawabannya beda-beda tuh Bu. Ya. Karena pertanyaan saya sederhana. Berapakah standar deviasi dari ke-18 orang itu Bu? Ya. Untuk membuktikannya Ibu tidak ngarang. Nanti waktu mengumpulkan tolong sertakan foto copy atau foto dari KTP dari sembilan bersaudara dan juga bersaudara ayah dan ibu. Kan gak mungkin nyontek dia Bu ya. Bener gak Bu? Emang minta KTP mudah Bu Sujati? Tidak mudah. Gak mudah. Dia akan nanya kan. Buat apa ini? Kok KTP ku diminta? Di situ dia belajar komunikasi loh. Di situ dia belajar negosiasi loh. Di situ dia belajar bersifat empati loh. Nah padahal itu sebenarnya lagi belajar matematika statistik mengenai standar deviasi. Nanti soal kedua saya tambahin Bu Sujati. Nah kira-kira 20 tahun yang lalu dari 18 anggota Bu Sujati tadi berapa yang masih usia pemuda menurut Undang-Undang Kepemudaan Republik Indonesia? Tiap anak jawabannya lain-lain gimana dia mau nyontek gitu istilah ya. Di situ dia mulai minggel lagi sama keluarga besarnya. Ya banyak anak-anak sekarang gak tau loh ipar itu apa, menantu itu apa, ayahnya berapa bersaudara. Banyak-banyak anak-anak sekarang tidak tahu itu semua. Nah itu adalah cara saya, saya tidak pernah memberikan soal yang jawabannya ada di internet. Tapi mereka harus pakai internet dan komputer untuk menyelesaikannya. Nah seperti itu ya. Karena saya selalu beranggapan gini Bu, sudah lah. Kalau PJJ itu anak-anak pasti cenderung nyontek. Pada telekonferens, saya yakin bapak-bapak yang telekonferensi ini pasti lagi ada yang buka halaman lain, ya gak? Gak mungkin cuma bisa ini aja, udah lah. Itu udah ada di kepala saya Bu. Anak-anak pasti pengen nyontek gitu ya. Pasti waktu gurunya ngomong gak didengerin, itu sudah ada dalam kepala saya. Sehingga cara saya mendeliver dengan menganggap itu semua pasti terjadi. Kalau yang bikin essay gampang. Nanti adek-adek nilai essaymu sederhana, apa? Saya masukin ke plagiarisma.net. Nanti kalau hasilnya 40% original, ya itu nilaimu 40. Gak akan gitu Bu. Dia gak akan copy paste Bapak Ibu sekalian. Dan dia bisa tahu nilainya sebelum dia berikan ke saya. Dia masukkan ke plagiarisma.net yang gratis itu. Essaynya ditaruh di situ, keluar. Berapa persen originalnya? 90% originalitas. Saya kasih nilainya 90. Nah, karena apa? Itu tadi, pasti dia mengerjakan sendiri. Itu contoh-contoh di mana aplikasi banyak bisa dipakai. Untuk membuat anak-anak akhirnya yang berkesimpulan, ya memang harus belajar sendiri. Nah, tapi gimana supaya itu menyenangkan sendiri. Jadi jawabannya Bu, instructional design. Guru-guru harus mulai membuka kembali buku-bukunya waktu dulu belajar jadi guru. Dan sekarang buka di chapter bagaimana merancang proses pembelajaran distance education. Nah, disitulah diikuti lagi. Nah, dan itu baru bisa dilakukan antar tahun ajaran Bu, biasanya guru-guru 2 bulan. Sekarang kan udah jalan nih ya. Ya, sambil jalan lakukan evaluasi formatif lah. Supaya bisa membaiki. Terima kasih Bu. Terima kasih Prof Eko. Mohon perkenan juga dari Pak Direktur untuk memberikan tanggapan pula. Silahkan Bapak. Baik, terima kasih Bu. Saya mau share screen. Send screen. Dan saya kira bahan nanti ini bisa dibagikan juga ke peserta ya. Jadi, dalam situasi pandemik ini, kami itu sudah mengeluarkan panduan pembelajaran jarak jauh. Tadi ditanyakan bagaimana kalau tidak ada handphone, bagaimana prosentase tatap muka dan PCC, dan landing landing dan sebagainya. Nah, nanti Bapak Ibu Guru bisa baca di panduan ini. Dan saya ingin sampaikan bahwa ada prinsip-prinsip pembelajaran yang harus kita perhatikan di dalam masa pandemik ini. Nah, ini. Jadi, pertama pastikan betul persoalan kesehatan dan keselamatan. Kemudian yang kedua, bahwa kegiatan belajar dari rumah itu dilaksanakan untuk memberikan pengalaman belajar yang bermakna bagi peserta didik. Jadi, di garis bawah saja bahwa tidaklah kita harus berorientasi pada pencapaian ketuntasan isi kurikulum. Dalam banyak kesempatan, Mas Menteri, Mas Dirjen mengatakan, lupakan dulu sejenaklah tentang kurikulum-kurikulum itu. Yang penting, anak-anak itu dalam situasi untuk terus belajar, penanaman sikap, kecakapan hidup itu menjadi sangat penting. Kemudian yang kedua, pembelajaran mesti bersifat inklusif, artinya bahwa usia, jenjang, konteks budaya, karakter, kekhususan, peserta didik itu jadi aspek-aspek yang harus diperhatikan. Sehingga, misalkan kalau di jenjang SMP, jangan lagi terjadi guru-guru berlomba-lomba memberikan penugasan kepada anak gitu. Tetapi bagaimana tugas yang diberikan oleh guru itu dirancang dulu bersama antar guru, sehingga bentuknya bisa seperti proyek, seperti membuat satu karya tulis, tapi menggambarkan sekian kecakapan dari mata pelajaran yang ingin disampaikan. Kemudian, aktivitas dan penugasan selama BDR dapat bervariasi. Ini sesuai dengan konteks kedaerahan, dan saya yang menjadi sangat concern dengan persoalan assessment ini, terhadap hasil-hasil pekerjaan dari penugasan yang diberikan, berikanlah umpan balik kepada anak-anak itu, agar dia pertama sebagai salah satu bentuk apresiasi. Kemudian yang kedua, anak bisa belajar dari apa yang dia sudah lakukan, apa yang masih kurang, apa yang masih harus diperkuat, nah dia bisa belajar dari situ. Kemudian, kedepankan pola interaksi dan komunikasi yang positif antar guru dengan orang tua. Ini beberapa prinsip pembelajaran yang harus diperhatikan. Nah, kemudian, apa peran guru? Nah, ini juga di dalam perdoman ini juga sudah kita berikan secara detail, bahwa dalam masa pandemik ini, peran guru adalah membantu siswa menghadapi ketidakpastian yang disebabkan oleh pandemik. Bahwa ini yang stres itu tidak hanya kita orang dewasa ya, anak-anak juga stres ya, keinginannya untuk bermain dia menjadi terbatasi, apalagi kalau kemudian dibombardir dengan mengerjakan soal-soal yang bertubi-tubi, pasti dia akan stres. Dan kalau dia stres, imunnya turun, kalau imunnya turun lebih berbahaya dengan terpapar COVID-19. Kemudian, melibatkan siswa untuk terus belajar, meskipun kegiatan sekolah belum normal. Oh ya, Bapak dan Ibu, ketika nanti terjadi perubahan ya, dari sekarang misalkan kita zona kuning, kemudian zona hijau. Nah, di dalam zona hijau dimungkinkan terjadi tatap muka. Maka tidak serta-merta bahwa pembelajaran tatap muka itu langsung dilakukan secara full. Karena zona hijau bukan berarti kita sudah bebas, gitu. Penyebaran COVID-19 masih terjadi, sehingga memang pada saat terjadi interaksi pembelajaran tatap muka, kemungkinan untuk terpapar terjadi penyebaran COVID-19 itu tetap harus diperhatikan betul oleh pihak sekolah. Maka di era new normal, sesungguhnya belum bebas sebebas-bebasnya kita berinteraksi. Protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Nah, kami di Kemendekbus sudah menyiapkan berbagai macam skenario, tetapi terserang ini tidak bisa dipublish, karena masih menunggu kondisi lapangan yang sebenarnya. Sekarang ini kan zona hijau-nya hanya 6 persen. Kalau daerah-daerah yang menerapkan zona hijau, ya sudah menyatakan zona hijau, bisa kemungkinan belum sepenuhnya zona hijau, gitu. Hanya karena uji atau tesnya itu yang tidak dilakukan atau dikurangi. Sehingga kita memang tidak gegabah, kita memperhatikan betul rekomendasi dari Kugus Tugas dan Kementerian Kesehatan. Pola-pola yang kami kembangkan, diantaranya misalkan prioritas untuk yang pendidikan menengah atau pendidikan tinggi. Yang pendidikan tinggi dibatasi dulu untuk yang segera butuh praktek atau dalam tugas akhir. Nah, kami yang di Degasmen, yang di pendidikan paut sampai menengah, kita prioritaskan dulu pendidikan menengah. Nanti di masa transisi, kita rancang hanya beberapa kali dalam dua pekan. Dan setiap pertemuan tidak full, tapi hanya satu setengah jam misalkan. Nah, ini skenario-skenario yang kita siapkan. Tapi kita tunggu saja kalau pada saatnya nanti tiba bahwa pembelajaran tetap muka bisa dilakukan, maka nanti pendoman-pendoman seperti ini pasti akan dikeluarkan oleh Kemendikbud. Tapi yang jelas poinnya, begitu tetap muka, tidak otomatis kita melaksanakan pembelajaran seperti pada keadaan sebelum terjadinya pandemi COVID-19. Ini saya kira, Ibu, nanti secara detailnya silahkan dibaca secara terstruktur, secara pelan dipahami, Karena memang ini sudah kami persiapkan secara informatif dan sangat teknis untuk membantu para guru kita melaksanakan pembelajaran dalam situasi yang seperti ini. Nah, terhadap daerah-daerah yang mungkin di satuan pendidikannya masih berlokasi di daerah yang sulit jaringan, kita penanganannya kasus-kasus, dan Kemendekbud berkomitmen di bawah koordinasi dari Pusat Data dan Informasi yang dulu Pustekom, itu mengupayakan untuk persoalan jaringan ini bisa segera ditangani, bekerjasama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi. Jadi, sampaikan saja daerahnya di mana, nanti kami akan kawal untuk sampai ke Pusdatin agar mendapatkan perhatian terhadap daerah-daerah yang masih sulit jaringan. Saya kira itu, dan terima kasih kalau ada, dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Terima kasih, Bu Moderator. Terima kasih, Pak Direktur. Semakin jelas, dan materi yang Bapak sampaikan nanti akan kami share ke seluruh peserta. Selanjutnya, mohon perkenan, Pak Rektor, untuk juga menyampaikan tanggapan. Disilahkan, Bapak. Baik, terima kasih melengkapi saja. Pertama, saya ingin sampaikan, Pak Raktor juga, Prof. Eko, memang kebetulan kami di Jawa Tengah ya. Jadi, kalau kita mendengar termasuk dari berbagai webinar yang kita laksanakan dan berbagai pertemuan virtual, kita lakukan, memang problemnya adalah pertama, tidak seindah yang barangkali kita bayangkan. Jadi, guru-guru kita itu, saya kira Pak Raktor sangat hafal ya, paham, guru-guru kita bisa dibagi dalam berbagai kelompok. Ada kelompok yang memang mudah sekali untuk kita dorong melakukan transformasi atau adaptasi, tapi ada guru-guru yang sangat sulit. Itu yang pertama. Yang kedua, problem yang kedua adalah persepsi orang tua. Ini yang paling susah juga dihadapi oleh para guru, di mana orang tua itu, kalau seperti yang kita bicarakan hari ini, rata-rata mereka persepsinya beda. Sehingga mereka mengatakan ini guru ngapain dan sebagainya. Bahkan ada yang nggak mau bayar sekolah karena dianggap gurunya tidak melakukan apa-apa, mengajar dari rumah dan sebagainya. Saya kira ini nanti menjadi problem yang saya kira kita harus bersama-sama membantu dengan sama seperti tadi terkait dengan jaringan case by case. Guru juga nampaknya perlu juga ada yang bisa dilepas, ada yang barangkali memang perlu difasilitasi. Dan inilah saya kira seluruh kelompok apa namanya, atau kita ini harus memfasilitasi itu. Nah, kepada teman tadi yang menanyakan berbagai hal, barangkali sedikit saya rangkum, termasuk jawaban dari Pak Direktur. Nampaknya kita harus pahami dulu bahwa mau tatap muka atau mau PJC, dalam kondisi sekarang di Ranyu Normal tetap masih harus juga dengan sebagian PJC. Harus ada daringnya menurut teman saya. Karena seperti tadi Pak Direktur sampaikan, kalaupun ada tatap muka, pertama waktunya dibatasi. Jumlah peserta didiknya yang masuk kelas pasti juga dibatasi, agar protokol kesehatan bisa dipenuhi. Artinya, anak-anak kalaupun masuk paling seminggu dua kali, maksimal tiga kali. Lalu jamnya tadi satu setengah jam, kalaupun lebih dua atau tiga jam, masih jauh daripada semua itu. Untuk mengejar saya kira memang harus blended ya Prof. Eko. Harus ditambah dengan apa yang kita sebut PJC itu atau daring. Sehingga guru tidak bisa tidak lepas untuk mampu melakukan proses pembelajaran itu. Saya sepakat dengan Prof. Eko bahwa sebenarnya kalau guru semuanya bisa membuat RPP, membuat silabi secara baik, sudah akan kelihatan apa yang mesti dilakukan sampai bagaimana mengevaluasinya. Dan kalau ini bisa dilakukan sendiri oleh para guru, saya kira akan jauh lebih baik. Hanya saja kami memahami ada guru-guru yang merasa kesulitan. Inilah saya kira Pak Prof. Tono memang harus di dorong, sekolah-sekolah harus melakukan paling tidak analisis materinya agar ada kesepahaman. Apalagi bagi yang kelasnya paralel. Jangan sampai antara satu guru dengan guru yang lain mengajar mata pelajaran yang sama, materi yang diajarkan itu sangat berbeda. Karena mereka seperti kita sudah benarkan, tidak mungkin mengejar capaian kurikulum secara maksimal. Tetapi dalam kurikulum itu kan mesti ada yang esensial, yang mesti jangan sampai dilepas. Inilah yang saya kira harus kita tuntun, yang tadi saya sampaikan memang di PGR Jawa Tengah mencoba melakukan analisis itu dan di-share. hanya sebagai semacam pembandinglah untuk para guru yang ingin melakukan itu dan mereka mungkin juga kalau yang belum sama sekali bisa, paling tidak bisa dituntun atau bisa memanfaatkan. Sehingga ini yang saya sebut meminimalisir. Karena semua guru harus melakukan itu. Dan akhirnya untuk teman-teman yang tadi menyampaikan bahwa ini yang jadi keluhan. Sering diskusi gini Pak, dengan teman-teman kepala dinas. Kalau mereka mengatakan, iya enak kalau di Semarang, selalu banding-bandingkan. Kami ini selalu begitu, maka mereka selalu mengatakan bahwa kita tetap butuh bantu teman-teman guru, terutama di pinggir bagaimana mereka mampu memaksimalkan pembelajaran PJJ ini atau nanti blended itu dapat mencapai lebihlah daripada yang mungkin pada masa lalu kita lakukan. Ini sudah lewat masa sebut saja awal, kita sudah masuki new normal. Seperti Prof. Eko, harusnya kemarin semasa libur ini bisa untuk mempersiapkan secara baik. Tapi sekali lagi guru kita sangat banyak, maka ada yang sudah siap, ada yang mungkin sekarang masih seperti awal Prof. Eko, maka ini harus kita tolong. Saya kira kok ini untuk menambah saja, Pak Praptono mudah-mudahan kondisi Prof. Eko segera berakhirlah yang seperti ini. Dan kita tugasnya saya kira memang bagaimana membantu teman-teman guru untuk bisa melakukan proses pembelajaran di era new normal sebaik mungkin. Saya kira itu tambahan dari saya. Terima kasih Pak Rektor. Ibu dan Bapak masih ada sedikit waktu bagi Ibu dan Bapak yang akan menyampaikan pertanyaan secara langsung. Silahkan raise hand. Apakah ada? Disilahkan. Belum tampak? Jika tidak ada, ini ada satu pertanyaan lagi. Ini khusus untuk Bapak Dr. Muhdi dari Ibu Arna Sari Merdekawati, guru dari Sumbawa. Selain adaptasi dalam menggunakan teknologi dalam pembelajaran dan adaptasi pola perilaku baru dalam dunia pendidikan, terutama di sekolah dasar, menurut Bapak adaptasi apalagi yang harus kami lakukan sebagai guru agar esensi dan nilai-nilai pendidikan tersampaikan secara utuh untuk mewujudkan pendidikan yang berkemanusiaan. Monggo Pak Muhdi. Ya, luar biasa Ibu dari timur ini ya. Tadi saya sampaikan, memang kami melihat pertama memulai dari adaptasi kurikulum yang ada. Ini kami memahaminya begini, mohon maaf ya. Sudah kita sama-sama paham, bahkan Pak Menteri selalu menyampaikan bahwa kurikulum kita tidak mungkin bisa kita capai secara penuh. Maka pembelajaran bermakna itulah kata kuncinya. Tapi kami, ini karena pendidikan, tidak mungkin melepas sama sekali kurikulum itu. Maka guru harus mulai mengawali, melihat kembali kurikulum itu, dicoba, dianalisis materi-materi yang sangat esensial, itu yang mana. Dan akhirnya Bapak Ibu nanti bisa milih sesuai dengan waktu yang mungkin dan cara yang akan disampaikan. Apalagi tadi dikaitkan kata kunci yang terakhir dengan kemanusiaan. Ini kita saat ini juga sedang didorong untuk mencapai pembelajaran itu menghasilkan generasi yang unggul. Generasi unggul ini, Mas Menteri kan kompeten dan berkarakter yang sekarang diterjemahkan dengan enam dalam profil pelajar Pancasila. Dan hal itu kemanusiaan menurut tema saya memang masuk dalam enam profil ini. Itu juga yang menurut tema saya nanti Ibu dalam menganalisis materi yang ada dalam kurikulum bisa memilih materi-materi yang memang mesti harus disampaikan tadi. Dan bagaimana mengajarkannya. Dan nanti di dalam penilihan akan menyangkut sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah tadi karena menyangkut masalah kemanusiaan, bagaimana Ibu nanti disamping menyampaikannya sampai materinya itu juga bisa ibu evaluasi sikap mereka pada anak itu terkait dengan apa yang kita sebut ujungnya tadi kemanusiaan. Tapi sekali lagi itu dan teman dari Timur, kalaupun mungkin ini mohon maaf Pak Putra, sama sekali bukan bermaksud guru kita harus selalu kita beri ya, istilah kita diloloh apa-apa itu. Dilolohi. Jawa itu ya. Dilolohi. Dilolohin terus gitu ya. Tapi akhirnya kita lihat ternyata ada yang mandek Pak Direktur itu. Sehingga kadang-kadang memang kita harus bicu. Maka saya setuju ada istilah guru penggerak, sekolah penggerak. Ini harus didorong. Kalau ada guru penggerak di satu sekolah, guru yang lain kan bisa belajar dari guru itu. Kalau di sekolah itu enggak ada, mungkin dari sekolah lain. Tapi kalau tidak ada kan terus kita cari sampai misalkan tadi di lamannya dikti juga banyak contoh-contoh yang bisa praktek baik, yang bisa dilihat termasuk kami dari organisasi profesi guru pun melakukan itu. Pak Direktur ya. Jadi ini juga dalam rangka membantu dan kita unggah juga dalam misalkan di kami di PGRI Jateng Info itu ada contoh-contoh, ada model-model termasuk kita harapkan bisa menjadi penonton ya bagi teman-teman, termasuk bagaimana memilih lalu RPP-nya, silabinya. Sama sekali tidak bermaksud guru harus persis ya seperti itu. Tapi guru nampaknya juga harus diberi stimulan ya untuk itu. Terima kasih. Terima kasih. Bu, masih unmute Bu. Saya tidak akan menyimpulkan dari apa yang sudah disampaikan oleh ketiga pembicara yang luar biasa hebat. Beberapa hal yang perlu saya garis bawahi adalah yang pertama, pembelajaran di era new normal memerlukan payung kebijakan yang secara konsisten diimplementasikan di tingkat satuan pendidikan. Dalam pembelajaran new normal, di era new normal ini, kebijakannya adalah pembelajaran daring yang lebih banyak, maka komunikasi harus dibangun, kerjasama harus dibangun antara pihak sekolah dan juga orang tua. Dan seperti tadi disampaikan oleh Prof. Eko, guru tidak hanya sebagai fasilitator, sebagai tutor, tetapi juga menjadi arsitek dalam proses pembelajaran. Ibu dan Bapak yang saya hormati, khususnya para pembicara, terima kasih sudah berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Kepada kami semuanya, seluruh peserta yang jumlahnya sampai saat ini masih tercatat 348, belum termasuk yang mengikuti melalui Youtube dan Upgris TV. Sekali lagi terima kasih untuk Bapak-Bapak pembicara, mohon maaf jika ada kekurangan dan kekilafan. Terima kasih juga untuk seluruh peserta yang sudah mengikuti webinar ini dengan baik, mudah-mudahan memberikan manfaat bagi kita semuanya. Nagita Slavina bergaun kaftan, Raffi Ahmad tampil berpeci, jika di sana-sini ada kesalahan, mohon tidak dimasukkan di dalam hati. Terima kasih, tepuk tangan untuk para pembicara dan kita semuanya, silakan di klik reaction dan tepuk tangan. Terima kasih, Assalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih, Ibu Suci. Terima kasih, Pak Pramtono. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Suci. Samis-samis, Prof. Eka. Seminar yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah serangkaian webinar yang disengarakan oleh Universitas PGR Semarang dalam peringatan Disnatalis ke-39. Selanjutnya, hadirin dan peserta seminar yang kami hormati, semoga masih berada di tempat. Kita akan foto bersama terlebih dahulu, mohon berkenan semuanya untuk membuka kamera. Bapak-Ibu yang kami hormati, mewakili teman-teman yang bertugas di Studio Upgris TV di Kampus Pusat Universitas PGR Semarang. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi, Bapak-Ibu, dalam webinar yang kami selenggarakan secara berseri. Sekali lagi, terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum Wr. Wb. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Universitas PGRI Semarang PGR Semarang pada tanggal 17 April 2014. Iki PGRI Semarang dan Akademi Teknik Semarang akhirnya dilepur menjadi Universitas PGRI Semarang. Dengan 2 program studi S2, 13 program studi S1 kependidikan, 7 program studi S1 teknik, dan 3 program studi D3 teknik. Beberapa tahun kemudian, lahir pula beberapa program studi S1 non-kependidikan. Dengan niat mulia, Universitas PGRI Semarang hadir di tengah-tengah kehidupan penuh warna itu. Tekline The Meaning University menyiratkan tekad sebagai sebuah lembaga pendidikan, pencipta, pemberi, dan penjaga makna kehidupan. Menjadi Universitas yang unggul dan berjati diri adalah visi Universitas PGRI Semarang. Untuk mewujudkan visi tersebut, Universitas PGRI Semarang memiliki misi penyelenggarakan catur dharma, pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, dan peneladanan. Untuk membentuk insan cendekia, serta pemimpin yang unggul dan berkarakter kebangsaan bagi kemaslahan hidup dan kehidupan. Beberapa program unggulan dalam sejumlah fakultas disiapkan untuk mencetak generasi muda yang tangguh dalam menghadapi setiap tantangan. Fakultas Ilmu Pendidikan Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang adaptif dalam perkembangan dunia pendidikan. Program studi Bimbingan Konseling Program studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Program studi Pendidikan PAUD Fakultas Pendidikan MIPA dan Teknologi Informasi Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang handal dalam media pembelajaran berbasis IT Program studi Pendidikan Matematika Program studi Pendidikan Biologi Program studi Pendidikan Fisika Program studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Pendidikan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Kesehatan, dan Rekreasi Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang ahli dalam peperdayaan masyarakat dan mampu berwirausaha Program studi Pendidikan PPKN Program studi Pendidikan Ekonomi Program studi PJKR Fakultas Pendidikan Bahasa dan Seni Dengan keunggulan, menghasilkan dulusan yang ahli dalam praktik berbahasa, baik lisan maupun tulisan Program studi, pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Program studi, pendidikan bahasa Inggris Program studi, bahasa dan sastra daerah Fakultas Teknik dan Informatika Dengan keunggulan, menghasilkan lulusan yang ahli dalam teknik kreatif dan informatika Program studi, teknik sipil Program studi, teknik mesin Program studi, teknik elektro Program studi, informatika Program studi, teknik intensifikma AIB